Makam bunga mawar jelit 2. Orang berwok dan bercambang itu memang hebat sekali kekuatan minumnya, apalagi karena wajahnya yang tak seperti orang biasa, maka dalam pikirannya timbul pertanyaan, mungkinkah orang itu pendekar pemabokan yang sedang dicarinya? Ia semakin berpikir, wajah orang itu semakin mirip dengan bayangan dalam otaknya, akhirnya Oat tidak dapat mengendalikan perasaannya sendiri lalu bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri orang itu. Sesaat itu tampak olehnya bahwa di samping tangan tetamu berbaju kuning itu, ada sebuah kipas yang terbuat dari bambu, maka lalu menghampirinya dan berkata kepadanya, cuan ini sangat menarik hati, terutama kipasmu ini, nampaknya sangat indah sekali, bolehkah kiranya ku pinjam sebentar untuk melihatnya? Tetamu berwok berbaju kuning itu mendelikan matanya yang aneh, kemudian baru berkata, anak muda, kalau bicara, semakin terus terang semakin baik. Kau hendak melihat kipasku, kan boleh ambil saja, sikapmu begini ini sesungguhnya sangat menjemukan. Dalam waktu biasa Hei Etians yang kalah menghadapi seseorang selamanya tidak suka terlalu merendahkan diri, hari ini karena di dalam hati memikirkan diri pendekar pemabokan, dan orang itu dianggapnya adalah orang yang dicarinya, maka ia sendiri yang biasanya jarang sekali minta pertolongan terhadap perang, mau tak mau harus berlaku menghormat dan merendahkan diri. Di luar dugaannya kelakuannya yang merendah dan sopan itu ternyata membuat kecil dirinya, maka setelah mendapat jawaban yang agak ketus itu lalu mengambil kipasnya tanpa sungkan-sungkan lagi. Kipas itu dibukanya, hendak melihat ada tanda pengenalnya atau tidak. Di luar dugaannya, begitu kipas itu terbuka tulisan yang terdapat di atas kertas itu membuatnya terkejut, hingga seketika itu wajahnya lantas berubah. Kiranya kipas yang terbuat dari kertas itu satu muka terdapat lukisan beberapa pohon bambu, yang dilukis dengan sangat kuat dan indahnya, dalam muka terdapat tulisan dengan gayanya yang kuat sekali dan syairnya yang menarik hati. Di tepian ujung kipas terdapat sebuah tanda cap merah, tanda itu tertulis dengan huruf kecil pendekar pemabukan. Hei ee tiansyang tujukan matanya kepada tamu berwokan itu, kemudian bertanya sambil tersenyum. Apakah lociampuee adalah pendekar pemabukan Bobuju lociampuee? Tetamu berwokan berbaju kuning itu menjawab sambil menggelengkan kepala, Aku bukan Bobuju, dia sekarang ini barangkali sedang enak-enak melakukan perjalanan entah di mana, tetapi juga mungkin sedang repot karena banyak musuh yang mencari dirinya. Hei ee tiansyang semula masih mengira bahwa orang aneh itu sengaja menyangkal, baru saja menunjuk tanda cap kecil warna merah itu, Orang berwokan itu sudah mendelikan matanya lagi dan berkata dengan nada suara dingin. Bocah, mengapa kau begitu cerewis? Ini toh bukan cap tanda namaku, tanda lambangku itu hanya beberapa batang bambu yang di lain muka itu. Hei ee tiansyang kini baru tahu bahwa tulisan di atas kipas itu meskipun tulisannya pendekar pemabukan Bobuju, Tetapi lukisan bambu di lain muka justru dilukis sendiri oleh laki-laki berwok itu. Ketika ia membalikan kipas dan melihatnya lagi, ternyata di bawah lukisan itu terdapat cap huruf kecil, tulisan itu berbunyi rajin mengurusi orang lain, di baris lainnya maksudnya kira-kira sinting tetap sinting. Hei ee tiansyang tidak mengerti apa maksudnya dua baris huruf dan tanda-tanda itu. Oleh karena tadi ia mendengar lelaki berwok itu mengatakan bahwa pendekar pemabukan kini dalam keadaan bahaya, Dengan penuh perhatian ia bertanya lagi, Aku yang rendah adalah hei ee tiansyang, aku ingin minta keterangan lebih jelas kepada lociampuwe, dimanakah adanya Bobuju sekarang ini? Hektometer, Bobuju itu kecuali matanya yang lebar, perutnya yang besar, gemar minum arak, suka bicara, selain daripada itu tidak ada kepandayan lainnya lagi, apa maksudnya kau mencari dia? Kesatu, karena Boampuwe sangat kagum kepada orangnya, dan ingin minta sedikit keterangan. Kedua, lociampuwe itu adalah seorang pendekar rangkatan tua di kalangan Kang O, oleh karena dalam keadaan bahaya, sudah seharusnya kita berusaha untuk membantu kepadanya supaya terhindar dari bahaya itu. Lelaki berwokan itu ketika mendengar ucapan hei ee tiansyang, sepasang matanya mendadak memancarkan sinar tajam, sebentar ia menatap wajah hei ee tiansyang, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Sedangkan aku sendiri masih belum sanggup untuk membantunya, apakah kau kira dapat membantu dia menyingkirkan bahaya? Mendengar jawaban itu hei ee tiansyang mendapat kesan bahwa kata-kata orang itu sangat jumawa sekali, juga sangat memandang rendah terhadap dirinya, maka lalu berkata sambil tertawa, dalam dunia yang luas ini, belum tentu selain. Lociampuwe sendiri, sudah tidak ada orang lain yang lebih tinggi kepandayannya. Lelaki berwokan itu ketika melihat sikap pemuda itu yang agaknya tidak mau mengalah, lalu tertawa kemudian bertanya sambil menepok kepalanya sendiri. Tahukan kau, di antara delapan partai besar rimba persilatan pada dewasa ini, partai mana yang paling susah dihadapi? Tanpa memikirkan lebih dahulu, hei ee tiansyang menjawab dengan capat, pertanyaan lociampuwe ini sesungguhnya kurang tepat. Lelaki berwok itu kembali memancarkan sinar matanya yang aneh, lalu menatap wajah hei ee tiansyang, kemudian baru bertanya. Kau bocah ini, sesungguhnya juga keras kepala, coba kau sebutkan bagaimana pertanyaanku itu tidak tepat. Hei ee tiansyang pada waktu itu sifatnya yang sombong dan keras kepala sudah kambuh lagi, Saat itu lalu menjawab sambil tertawa dingin, bagi seorang pendekar yang berjiwa kesatia, yang diutamakan ialah soal keadilan dan kebenaran, tidak seharusnya memikirkan kekuatan lawannya, mudah dihadapi atau tidak. Jikalau kita anggap tidak perlu dilakukan, maka sekalipun kaum wanita dan anak-anak, kita juga tidak akan mengganggu, jikalau kita anggap perlu lakukan, sekalipun kuat juga tidak perlu takut. Tanda petik. Belum lagi habis ucapannya, tiba-tiba lelaki berwok itu tertawa tergelak-gelak dan berkata, Bocah, kesombonganmu ini sesungguhnya sangat menyenangkan hatiku, kau sebaliknya sudah memberi pelajaran kepadaku. Tetapi kau yang tidak mengetahui persoalannya, jangan bicarakan dahulu. Tanda petik. He-e-e Tain Siang juga tidak menunggu sampai habis ucapan orang berwokan itu, lantas menyambungnya. Bobuju lociampu sebetulnya ada permusuhan apa dengan orang? Di mana sekarang menghadapi kesulitan? Lociampu sebaiknya berkata terus terang, Jikalau kau dapat minum habis sepoci arak di hadapanku ini, aku akan memberitahukan padamu di mana sekarang Bobuju berada. Berkata lelaki berwokan itu sambil tertawa dan menganggukan kepala. He-e Tien Siang melihat arak itu isinya barangkali hanya tiga cawan saja, maka lalu tuangkan secawan penuh dan diminum habis. Tidak ia duga bahwa sifat arak itu sesungguhnya keras sekali, itu merupakan arak keras yang ia belum pernah minum pada waktu sebelumnya, ditambah lagi karena menuruti perasaan hati, hingga ia minum secara terburu-buru tanpa dipikir, apalagi ia tadi sudah banyak minum dengan HWAGZ, maka baru secawan masuk ke dalam perutnya, ia sudah merasa seperti mabok. Tetapi karena ingin sekali mengetahui persoalan permusuhan pendekar pemabokan, maka ia paksakan diri meminum habis tiga cawan arak itu. Ketika cawan ketiga masuk ke dalam tenggorokannya, kepalanya sudah dirasakan pening, ketika ia meletakkan cawan di atas meja, matanya hanya terbuka lebar, karena lelaki berwokan berbaju kuning tadi sudah menghilang seperti setan, hanya tinggal kipasnya dan sepotong wang perak yang masih ditinggalkan di atas meja. Di belakang rumah minum itu, terdapat sebuah sungai, Hei Etiansyang setelah diam sejenak ia tonjolkan kepala melalui jendela, betul saja segera tampak olehnya lelaki berwokan berbaju kuning tadi, bayangannya sudah berada di suatu tempat sejarak 30 tombak lebih, bahkan agaknya sedang melamaikan tangan terhadap dirinya. Hei Etiansyang sejak meninggalkan gurunya secara diam-diam, belum pernah bertemu dengan orang rimba persilatan yang pandai meringankan tubuh demikian hebat, sehingga saat itu ia berdiri terpaku dengan sangat kagumnya. Ia tahu bahwa sepotong wang perak itu, pasti ditinggalkan untuk membayar araknya, sedangkan kipas itu tentunya ditinggalkan untuk dirinya, maka kipas itu lalu diambilnya, kemudian juga lompat melesat melalui lubang jendela itu, setelah itu ia mengerahkan ilmunya meringankan tubuh, lari mengejar bayangan orang itu tadi. Tetapi ketika masih terpisah sejarah kira-kira 10 tombak dengan orang itu tadi, matanya dapat menyaksikan bahwa orang berwok berbaju kuning tadi, tubuhnya sudah melesat sejauh 5-6 tombak lagi, orang itu melayang turun ke dalam sungai dengan ilmunya meringankan tubuh yang luar biasa, ternyata berhasil menyeberangi sungai dengan menginjakan kakinya di atas air. Hei ee Tian Xiang yang menyaksikan kejadian itu semakin kagum. Ilmunya meringankan tubuh orang itu, ia tahu bahwa ia sendiri tentu tidak berhasil mengejarnya, terpaksa berdiri di tepi sungai dengan mulut mengangah memandang berlalunya orang tadi, dari jauh samar-samar ia dengar orang tadi mengeluarkan suara nyanyian dari mulutnya. Nyanyian yang keluar dari mulut orang tadi adalah sebuah syair dari Pujanggali Giesa di jamantong. Ia tahu bahwa orang tadi menyanyikan syair tersebut, pasti mengandung maksud dalam, tetapi sesaat itu bagaimana Iza ada kesempatan untuk mempelajari arti dan maksud orang tadi? Setelah berdiri termangu-mangu sekian lama, tiba-tiba ia teringat bahwa orang berewokan tadi, karena merupakan salah seorang kuat dalam merimba persilatan, sebagai seorang tokoh kenamaan, tadi ia sudah berjanji kepadanya, asal ia sanggup meminum habis sepoci araknya, ia akan memberitahukan di mana pendekar pemabokan itu berada, ucapannya itu tentunya tidak akan diingkari begitu saja. Oleh karena berpikir demikian, maka ia segera berjalan menuju ke tepi sungai di mana orang tadi pernah berlalu, mungkin di situ ada peninggalan tulisan olehnya. Hitian San wujudkan pikirannya itu, jarak sepuluh tombak itu dengan cepat sudah dicapai olehnya, benar saja seperti apa yang ia duga, di atas sebuah batu di tepi sungai terdapat tulisan yang ditulis dengan jari tangan, tulisan itu berbunyi. Besok malam kira-kira jam 1, harap datang ke bawah jembatan dewa di Bukit King Bun San. Mengenai tempat-tempat kreasi di kota itu, ia pernah diceritakan oleh Lem Kiong Hao, maka ia tahu tempat yang disebut King Bun San tadi, letaknya ialah di sebelah timur laut kota Gie Chiang. Oleh karena dinyatakan tegas jamnya dan tempatnya, maka segera dimengerti olehnya, tapi pada saat itu arak di dalam perutnya mula bekerja, ditambah lagi dengan tiupan angin di tepi sungai, arak itu bekerja semakin keras, sehingga ia tidak sanggup mempertahankan dirinya lagi, maka lalu rebahkan diri di atas batu di mana terdapat tulisan jari tangan lelaki berewokan tadi. Tak lama kemudian, ia lantas tidur pulas, ketika ia mendusin, ternyata sudah esok harinya hampir tengah hari. Maka ia buru-buru meninggalkan tempat tersebut untuk mencari barang hidangan untuk mengisi perutnya, kemudian pergi mencari sewaan perahu, di waktu sore hari itu juga ia lantas melakukan perjalanan ke tempat yang dituju, maka malam itu juga ia sudah sampai di bawah jembatan dewa yang letaknya di gunung King Bun San di luar dugaannya, ketika ia tiba di tempat yang dijanjikan, lelaki berewokan yang tadi malam mengenakan pakaian kuning, ternyata sudah tiba lebih dahulu, saat itu ia sedang duduk seorang diri, dua tangannya dibalikan ke belakang, matanya memandang jauh. Hei-e Tian Xiang yang beberapa kali menyaksikan kepandayan ilmu meringankan tubuh orang itu, dalam hati sudah merasa sangat kagum, maka ia segera menjura dan berkata sambil tersenyum. Kepandayan ilmu meringankan tubuh lociam Puei benar-benar merupakan seorang yang sukar dicari tandingannya. Tanda petik. Belum lagi habis ucapannya, orang aneh itu sudah menatapnya dan berkata sambil tertawa, sambil menggelengkan kepala, bocah, kau jangan pura-pura berlaku menghormat kekuat, asal-usulmu ini sangat aneh, kau murid Tian G.W.A. Cheng Mo Tiong San Song, ataukah muridnya Pak Bin Sin Po Hang Poh Cui? Ditanya demikian, Hei-e Tian Xiang sesaat tercengang, sedang orang aneh itu berkata pula sambil tertawa, di badanmu menyimpan bom senjata peledak Tian Tian Pek Lek dan Sam Chiu Tian Huan, seharusnya kau adalah muridnya Pak Bin Sin Po, akan tetapi dengan care bagaimana pula kau masih memiliki salah satu benda pusaka Tiong San Nol Song yang dinamakan jala sutra warna merah darah titik. Tanda petik. Mendengar pertanyaan itu Hei-e Tian Xiang lalu sadar bahwa tadi malam waktu ia mabok dan tidur di tepi sungai, sekujur badannya pasti sudah diperiksa oleh orang aneh itu, seandainya orang aneh itu mengandung maksud jahat, bukan saja barang-barang pusakannya sudah hilang semua, bahkan mungkin jiwanya sendiri juga akan melayang begitu saja, berpikir sampai di situ, ia mula merasa bergidik menghadapi kejahatan dan kebahayaan di dunia Kang O, maka ia harus berlaku hati-hati, sedikit pun tidak boleh lalai. Sementara itu orang aneh itu sudah melanjutkan kata-katanya lagi sambil tetawa. Dalam badanmu kecuali dua macam benda pusaka yang berlainan asalnya, yang lebih mengejutkan aku ternyata masih ada sebuah benda yang jauh lebih berharga daripada senjata kiantain pelek dan jala merah darah itu. Hei-e Tian Xiang semula tidak mengerti, tetapi setelah berpikir sejenak, lalu tersadar, maka ia lantas bertanya sambil tersenyum. Yang lociampua maksudkan apakah sebuah lambang kepercayaan bunga mawar yang terbuat dari batu giyok warna ungu itu? Orang aneh berbaju kuning itu kembali dengan sinar matu, tajam menatap Hei-e Tian Xiang sekian lama, kemudian berkata lambat-lambat sambil menganggukan kepala. Lambang bunga mawar ungu, senjata peledak, dan jala sutra warna merah, ditambah lagi dengan kipas bambu pemberianku tadi, kau sesungguhnya satu-satunya orang yang paling beruntung, dengan seorang diri kau memiliki empat benda pusaka yang jarang ada di rimba persilatan, hal ini sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekalipun Ketua-Ketua 8. Partai Besar Rimba Persilatan Dewasa ini, jikalau ketemu padamu, mereka juga akan perlakukan kau dengan sangat hormat tidak berani berlaku congkak. Hei-e Tian Xiang kini baru tahu, bahwa kipas bambu itu oleh orang tersebut sudah dihadiahkan kepadanya. Tentang empat benda pusaka rimba persilatan itu kecuali bom beledak kian-tian pek-lek milik gurunya dan jala sutra warna merah pemberian HW Aji Iswat, karena ia sudah pernah diberitahukan bagaimana Kero menggunakannya, maka ia sudah tahu. Hanya kipas pemberian ornak aneh itu dan lambang bunga mawar warna ungu yang dipuji sangat tinggi oleh orang aneh itu, bagaimana Kero menggunakannya, ia sedikit pun tidak mengerti. Karena mendapat hadiah benda pusaka itu dalam kegirangannya Hei-e Tian Xiang buru-buru mengucapkan terima kasih lebih dulu kepada orang aneh itu, dan selagi hendak menanyakan nama dan asal usulnya serta gunanya kipas dan lambang bunga mawar itu, orang aneh itu dengan tiba-tiba pasang telinganya kemudian berkata dengan suara pelahan kepadanya. Empat jago wanita dari golongan Gobi Pei sudah tiba, tak lama lagi Bobuju juga akan datang. Oleh karena sesuatu sebab aku perlu menyingkir lebih dahulu, kau boleh sembunyi di atas pohon cemara besar yang daunnya rindang itu untuk menyaksikan keramaian. Dan kau harus waspada, apabila Bobuju dalam keadaan terjepit benar-benar, kau boleh segera unjuk diri dengan mengeluarkan salah satu benda pusaka yang kau miliki, kau boleh berkata kepada mereka bahwa Hang Timong Hei Maicheng Ong katanya sedang melakukan perjalanan ke gunung Gobiye San, Katakan saja bahwa Maicheng Ong akan mengambil benda pusaka keturunan Gobiye Pei yang disimpan di dalam kuil Khaung Leng Tukkoanmu. Benda pusaka itu adalah kitab ilmu pedang Tuan Hiam Kiam Fo. Barangkali saja dengan ucapanmu itu, kau dapat menolong Bobuju dari kesulitannya tanda tanya. Sehabis mengucapkan perkataan yang terakhir, orangnya sudah melayang ke jembatan dewa, sedang Hei Etiansyang sendiri pada waktu itu juga sudah mendengar berkibarnya baju, maka buru-buru ia lompat melesat ke sebuah pohon cemara yang ditunjuk oleh orang aneh tadi. Di bawah sinar bulan Purnama ia dapat menyaksikan keadaan di bawah, sedangkan dirinya tak dapat dilihat orang-orang yang berada di bawahnya. Bagi setiap orang rimba persilatan, hampir semua tahu tokoh-tokoh kuat kenamaan dari delapan partai besar, khususnya mengenai partai NGBYP sejak berdirinya, seperti biasa pada keadaan partai-partai, partai itu juga mengalami pasang surut. Selama itu baru sekarang inilah partai itu mulai menanjak lagi pamarnya. Partai itu sekarang di bawah pimpinan lima persaudaraan, pimpinan partai adalah yang tertua dari lima saudara itu, julukannya Hian Hian Sian Lo, empat uang lainnya terdiri dari golongan pendeta wanita atau biasa, usia mereka berbeda jauh, tetapi kekuatan dan kepandaian silat hampir berimbang, terutama yang termuda, ilmu pedangnya hebat sekali. Dalam kalangan Kang Owu empat persaudaraan kaum wanita itu merupakan empat jago wanita golongan Ngo Dyee. Ilmu silat mereka yang berujud barisan yang dinamakan Susiang Tuihun Kiam Tin, sejak diciptakannya jarang sekali menemukan tandingan. Ditambah lagi dengan kebiasaan dalam kalangan Kang Owu yang suka mengalah terhadap kaum wanita, kalau tidak bermusuhan terlalu dalam, kebanyakan suka menghindari pertempuran dengan demikian maka lama-kelamaan, Hian Hian Sian Lo dan nama julukan empat jago wanita golongan Ngo Bi, hampir merupakan orang-orang delapan partai besar rimba persilatan. Maka ketika Hei Tiansyang mendapat kabar bahwa orang yang datang itu adalah empat jago wanita dari golongan Ngo Bi, diam-diam juga mengerutkan alisnya. Ia tidak berani bernafas sama sekali di tempat persembunyiannya, ia juga ingin menyaksikan bagaimana wanita kuat dari golongan rimba persilatan yang sudah lama didengar namanya tapi belum pernah melihat orangnya, sebetulnya bagaimana mereka benar bermusuhan dengan pendekar pemabokan. Baru saja ia menyembunyikan dirinya, empat sosok bayangan wanita, bagaikan terbang melayang ke puncak gunung, empat bayangan wanita itu mengenakan pakaian dari golongan wanita biasa dan pendeta, sedang di punggung mereka masing-masing menyoren sebilah pedang empat wanita itu dua dari golongan pendeta dan dua dari golongan biasa, akan tetapi usia mereka satu sama lain terpaut sangat jauh, yang paling tua merupakan seorang pendeta wanita yang rambutnya sudah putih semuanya, usianya mungkin sudah mencapai 80 lebih, sedang yang termuda merupakan seorang gadis yang usianya kira-kira 16 tahun dan berpakaian seperti biasa. Sedang yang lainnya yang satu berpakaian seperti pendeta, usianya sekitar 40-an tahun, yang lain usianya kira-kira 20-an tahun, wanita ini parasnya cantik sekali. Empat jago wanita dari golongan goli itu berdiri di puncak gunung, meti mereka menyapu keadaan sekitarnya, wanita yang tertua lalu membuka suara. Sumoai bertiga, Bobuju sekarang masih belum tiba, sebentar kalau ia datang kita jangan sungkan-sungkan lagi, masing-masing harus berusaha sekuat tenaga, jangan membiarkan setan pemabukan itu lolos dari barisan susi yang tuwi bun kiam. Salam seorang sumoainya, ialah pendeta wanita setengah umur, agaknya merupakan wanita yang sifatnya paling keras. Di antara saudara-saudaranya, ketika mendengar perkataan itu, sepasang alisnya lantas berdiri dan berkata dengan nada suara dingin, kikia sampai menjadi tercacat, semua itu karena gara-gara sepatah ucapan setan pemabukan itu, maka malam ini kupikir kita juga harus dapat memotong sebelah kakinya, barulah merasa puas, kemudian baru mencari perempuan genik itu untuk membuat perhitungan. Tetapi Suciye juga jangan pandang terlalu tinggi kepada Bobuju, di bawah ilmu pedangku, dia masih tidak sanggup bertahan seratus jurus, mengapa masih perlu menggunakan barisan pedang kita uang terampuh itu? Wanita uang agak muda ketika mendengar ucapan itu alisnya bergerak, selagi hendak bicara tiba-tiba terdengar suara orang tertawa, yang datang dari tempat agak jauh. Pendeta wanita berambut putih lalu berkata sambil mengeluarkan tangannya. Sebentar lagi, tidak peduli dengan care bagaimana kita sekarang lebih dahulu berdiri di empat penjuru menurut bentuk barisan sesiang Tuihun Kiam Tin. Setelah itu mereka berempat lalu berpencaran masing-masing berdiri di empat penjuru. Dari kata-kata mereka itu, Hei E. Tian Siang sudah mendapat dengar dengan jelas, entah apa sebabnya pendekar pemabukan Bobuju hanya dengan sepatah kata saja telah membuat cacat diri seseorang, dan orang itu justru ada hubungan erat dengan wanita cantik dari empat jago wanita golongan Ngobi, hingga mengakibatkan pertemuan malam ini. Tetapi tentang diri perempuan genit yang diucapkan oleh pendeta wanita itu, ia belum dapat memastikan dengan tegas, wanita yang dimaksudkan olehnya itu, apakah Tohawa Aniyochu, Kiuliu Hyang, yang ia pernah bertemu muka di daerah gunung busan belum lama berselang? Apabila urusan ini ada hubungannya dengan perempuan itu, bukanlah akan menjadi ramai. Berpikir sampai di situ, tampak olehnya sesosok bayangan orang dari atas puncak gunung, melayang turun ke bawah. Bayangan orang itu ternyata adalah seorang berwajah bersih berusia kira-kira empat puluh tahun, sedang dipinggangnya tergantung sebuah buli-buli arak berwarna merah. Begitu tiba di hadapan empat jago wanita, matanya menyapu mereka sejenak, kemudian menyoja memberi hormat, dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Bobuju sedang minum arak di rumah makan. Kim Lok Lau tiba-tiba mendapat panggilan dari empat jago wanita golongan Ngobi, sehingga aku harus perlu datang ke atas puncak gunung King Bun San, dengan tergesa-gesa, entah lantaran urusan Wee Ki Kiai dari golonganmu yang dipotong sebelah kakinya oleh Toha Wee Anio Chu Ki Wuliuhi yang dari Kilian San, ataukah ada urusan lain? Wanita cantik berpakaian biasa, segera bertanya dengan ada suara dingin. Bobuju, Tahukan kau bahwa dalam dunia kenggau ada suatu kebiasaan yang menetapkan bahwa hutang jiwa harus bayar jiwa, hutang uang harus bayar uang. Pendekar pemabukan menjawab sambil tertawa dan memberi hormat. Nona Seng Siu Chiye. Tanda petik. Baru saja mengeluarkan ucapan itu, sudah dipotong oleh saudara termuda dari empat jago wanita itu. Bobuju, kau juga terhitung seorang kesatria pada dewasa ini, mengapa kau tidak tahu tentang kebiasaan dalam dunia kenggau itu? Apakah kau perlu menunggu aku kosyu ini? Turun tangan dulu barulah menyerahkan sebelah paha kananmu. Mendengar ucapan itu Bobuju tercengang, tetapi ia segera menjawab sambil tertawa. Nona-nona, harap kalian jangan salah paham, jikalau kalian menyebut hutang darah dibayar darah, kalian seharusnya berkunjung ke gunung Kielian San, kalian harus perhitungkan dengan Raja Setan Tong Kie Si Malaikat Maut Goweng dan Tohawe Aniochuk Kieliu Hiang, justru merekalah yang melakukan penganiayaan terhadap Wuliai Kikie. Pendeta yang berdiri di sebelah selatan lalu berkata sambil tertawa dingin. Tong Kie, Goweng Kieliu Hiang memang merupakan orang penting dalam peristiwa ini, tetapi kau Bobuju biang keladinya. Jikalau bukan lantaran kau yang banyak mulut mengatakan bahwa Kieliu Hiang itu adalah perempuan cantik genit yang tak ada tandingannya, serta memiliki daya seks luar biasa yang dapat memikat kaum lelaki sehingga lelaki yang berdekatan dengannya hampir tidak berdaya, sudah tentu Yesam Tiet tidak akan pergi berkunjung ke Gunung Kilian San yang mengakibatkan kehilangan sebelah paha kanannya. Pendekar pemabukan juga menjawab sambil tertawa dingin. Si Wan Toko, dalam urusan ini bukan sengaja aku hendak mencelakakan orang lain, hanya secara iseng aku. Membicarakan beberapa wanita-wanita rimba persilatan yang paling genit pada dewasa ini, dalam pembicaraan dengan sahabatku itu, aku bahkan peringatkan bahwa beberapa perempuan genit itu yang sudah banyak melakukan kejahatan, perlu segera dilenyapkan dari rimba persilatan supaya tidak akan membawa korban lebih banyak. Waktu itu Ye Kikye yang sedang mendengarkan pembicaraan tersebut tiba-tiba timbul pikirannya ingin belajar kenal dengan perempuan genit itu, barulah ia melakukan perjalanan jauh ke Gunung Kilian San, jadi dalam hal ini adalah ia sendiri yang mencari penyakit. Tanda petik. Belum habis ucapannya, Seng Siu Chie yang cantik itu, dengan cepat menghunus pedangnya, dan berkata sambil menudingkan pedangnya. Bobuju kau jangan menuduh orang sembelarangan suamiku itu bukanlah orang sebangsa hidung belang, dia pergi ke Gunung Kilian San maksudnya ialah hendak menyingkirkan perempuan genit itu, bukanlah karena tertarik oleh kecantikan atau kegenitannya, sebelah kaki kanannya, karena ucapanmu itu sehingga harus dikorbankan. Malam ini jikalau kau tidak membayar hutang dengan memotong sendiri pahamu, lekas hunus pedangmu, sambutlah pedang golongan Ngobi sampai seratus jurus. Bobuju yang mempunyai pengalaman sangat luas dalam dunia Kang Ong sudah tentu mengetahui bahwa empat jago wanita dari golongan Ngobi itu semuanya memiliki sifat sombong dan keras kepala, maka urusan malam ini tentu tidak dapat diselesaikan dengan baik, ia terpaksa berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Seratus jurus ilmu pedang golongan Ngobi belum tentu dapat memotong sebelah pahaku, jikalau kalian ingin memuaskan hati, sebaiknya mengeluarkan ilmu silat susi yang tuwi hun kiam tin yang dimainkan oleh kalian berempat itu. Seng Siu Chie yang mendengar perkataan itu semakin marah, hingga wajahnya pucat pasi, ia berpaling dan berkata kepada pendekta wanita rambut putih yang merupakan toa sucinya. Suci, dalam seratus jurus apabila sumuai tidak berhasil memotong sebelah paha bobuju aku nanti akan habiskan jiwaku sendiri dengan melompat ke dalam sungai tiangkang dari puncak gunung ini, kau dengan Sam Suci dan Syao Suci cukup menjaga saja dengan sampai orang ini melarikan diri, jangan sekali-kali kau menjadi buah tertawaannya karena mengandalkan jumlah orangnya yang banyak, sehingga merendahkan derajat Ngobi Pei. Dari empat jago wanita itu, yang paling mahir ilmu pedangnya adalah saudara termudah Lo Siu In, Seng Siu Chie merupakan orang kedua, dalam seratus jurus, rasanya cukup untuk menundukkan lawannya, maka pendekta wanita berambut putih itu lalu menganggukan kepala dan memerintahkan yang lainnya bersiap-siap menghunus pedangnya, sedangkan Seng Siu Chie dengan pedang melintang pelahan-lahan masuk ke dalam kalangan, tiga yang lainnya berdiri di luar kalangan untuk menjaga kaburnya pendekar pemabukan. Pendekar pemabukan bobuju dengan mengerutkan alisnya, berdiri sambil mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya. Seng Siu Chie yang menyaksikan keadaan demikian, lalu berhenti dan bertanya, Bobuju, di mana senjatamu? Sepasang mata pendekar pemabukan dengan tiba-tiba dibuka lebar, dengan sinar mati yang tajam, ia menatap wajah Seng Siu Chie, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Bobuju hanya mengandalkan keberaniannya, untuk bekal berkelana di seluruh negeri, aku selamanya tidak pernah membawa senjata. Setan pemabukan yang tidak tahu diri, jikalau kau berkelahi dengan tangan kosong, barangkali belum sampai setengahnya dari seratus jurus, jiwamu sudah melayang di bawah pedangku berkata Seng Siu Chie dengan suara keras. Sehabis berkata, ia segera membuka serangannya dengan ilmu pedangnya yang terampuh. He-e Tian Siang yang menyaksikan dari tempat sembunyinya, diam-diam juga mengakui ilmu pedang luar biasa wanita itu, ia pikir jikalau ia sendiri yang menghadapi barangkali belum tentu dapat mengimbangi dengan baik. Dalam anggapannya, ilmu pedang empat persaudaraan itu mungkin hanya yang termuda yang ia dapat menghadapinya, akan tetapi dugaan pemuda itu ternyata keliru jauh sekali, karena di antara empat saudara seperguruan itu, hanya yang termuda itulah yang ilmu pedangnya yang paling tinggi, justru karena anggapan yang keliru itu, maka di kemudian hari ia hampir celaka di tangannya Ho Xiu En. Pendekar pemabukan tahu benar bahwa sendiri barangkali belum sanggup melawan si Siu Chie yang memiliki ilmu pedang sangat tinggi itu, akan tetapi karena urusan sudah berubah begitu rupa, mau tak mau ia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatan yang ada. Di bawah serangan gencar wanita itu, hanya dengan mengandalkan sepasang tangan kosong dan gerakan yang sangat lincah untuk menghindarkan serangan tersebut. He E Tiansyang telah mengetahui bahwa Bobuju meskipun juga memiliki kepandayan ilmu silat tinggi, tetapi ia agak dipersulit oleh kebiasaannya yang tidak pernah menggunakan senjata, sedangkan lawannya yang menggunakan ilmu pedang golongan Gobi, justru merupakan ilmu pedang yang paling hebat, maka baru 20 jurus, berulang-ulang ia sudah dalam keadaan bahaya. Menyaksikan keadaan demikian, jikalau tidak segera unjuk diri, nama baik Bobuju barangkali akan terkubur di puncak gunung ini, maka ia buru-buru mengeluarkan senjatanya Sechok Keng Hoan, dari atas ia sambitkan ke bawah. Sambitan senjata itu mengeluarkan suara hebat, apalagi He E Tiansyang melakukannya dengan kekuatan tenaga sepenuhnya, maka ketika senjata itu mengenakan batu besar, segera menimbulkan suara dan percikan-percikan yang hebat, hingga empat jago wanita dan pendekar pemabukan yang sedang bertempur semuanya terperanjat, mereka segera mendongakan kepala untuk menyaksikan dari mana datangnya sambaran senjata secara tiba-tiba itu. He E Tiansyang sementara itu tertawa terbahak-bahak, dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh, melayang turun ke bawah, akan tetapi ilmu meringankan tubuh itu tidak mengejutkan empat jago wanita golongan Ngobi, sedangkan si Wan Toko yang berambut ubanan lalu bertanya padanya, Bocah, kau murid dari golongan mana? Mengapa berani main gila di hadapan empat jago golongan Ngobi? He E Tiansyang yang dengan seorang diri menghadapi empat jago golongan Ngobi, namun sikapnya masih tetap tenang, ia menjawab sambil tertawa. Kalian mengadakan pertempuran di tempat ini, sebetulnya tidak ada hubungan denganku, tetapi empat orang menggunakan pedang sedang seorang hanya dengan tangan kosong, pertempuran semacam ini sesungguhnya tidak adil sekali, sehingga aku yang menyaksikan juga merasa tidak puas. Dengan demikian maka aku hendak meminjamkan senjataku ini kepada Lociampu yang namanya terkenal karena kegemarannya minum arak. Tentang diriku dari golongan mana dan murid siapa, kalian yang menganggap diri tokoh-tokoh terkuat timba persilatan, apakah tidak bisa mengenal diriku dari sepasang senjata gelangku ini? Keberanian dan kejumawaan pemuda yang baru muncul itu, seorang beradat aneh seperti pendekar pemabukan itu diam-diam juga merasa heran, tetapi ia adalah seorang berpengalaman luas, ketika menyaksikan sepasang senjata Sam Chio Kang Hwan yang menancap dalam batu besar, tanpa sadar sudah mengeluarkan seruan tertahan, dan ia sudah mengetahui bahwa pemuda berbaju hijau yang berani sekali itu adalah murid Pak Bing Siapohang Pohcui merupakan satu dari tiga orang yang terkuat paling susah dihadapi diri mba persilatan. Oleh karena empat jago wanita dari golongan gobi itu, biasanya pandang dirinya sendiri terlalu tinggi, kecuali para ketua partai rimba persilatan yang lainnya, atau tokoh-tokoh kenamaan, hampir semuanya tidak dipandang mata oleh mereka. Maka empat wanita itu hanya mengawasi senjata Sam Chio Kang Hwan, namun sedikit pun tidak mengetahui asal-usulnya. Sedangkan Hock Xiu Hain yang merupakan jago termuda dari yang lainnya, sebaliknya malah perdengarkan suara tertawa dingin dan kemudian berkata, sepasang gelang berbentuk aneh yang dibuat olehnya sendiri, paling banter dibuat dari bahan baja, apa yang diherankan titik. Tanda petik. Hei etians yang mendelikan matanya, dengan sinar mati yang tajam menatap wajah gadis itu, kemudian berkata sambil tertawa bergelak-gelak. Kau sendiri yang berpengetahuan kurang dan bermata picak terlalu berniat pandang rendah orang lain. Beranikah kau bertempur seratus jurus dengan sepasang senjataku yang tidak ada asal-usulnya dan tidak ada namanya ini? Sepasang alis Hock Xiu Ing berdiri, dengan sikap menghina ia berkata, Kau seorang yang belum mempunyai nama juga berani melawan aku sampai seratus jurus? Barangkali belum sampai sepuluh jurus perutmu sudah berlubang atau kepalamu menggelinding di tanah. Mendengar kata-kata yang sangat jumawa itu, Hei etians yang sangat marah, ia berkata, Jangankankah seorang perempuan yang masih begini muda, sekalipun barisan susi yang tuwi hun kiam tin yang kalian banggakan itu, aku juga dapat menghancurkan dengan satu gerakan tangan saja. Hock Xiu Ing yang mendengarkan itu berulang-ulang memperdengarkan suara tertawa dingin, sedang pedang di tangannya beberapa kali digerakan, agaknya sudah hendak turun tangan. Pendekar pemabukan karena sudah mengetahui asal usul Hei etians yang, ia khawatir apabila kedua pihak benar-benar terjadi pertempuran dan masing-masing turun tangan ganas, barangkali seluruh rimba persilatan nanti akan mengalami kegegeran hebat, maka buru-buru ia menggoyangkan tangan dan berkata kepada Hock Xiu Ing. Nona Hock, aku dengan saudara kecil ini meskipun belum pernah kenal, tetapi aku tahu apa yang dikatakan tadi, sedikitpun bukan ucapan gertakan saja. Si Wan Toko yang merupakan orang kedua dari empat jagoanita itu juga berkata, Bobuju, di dalam rimba persilatan, kau juga terhitung orang yang mempunyai nama baik, bagaimana kau juga membantu seorang bocah yang masih hingusan, mengeluarkan perkataan yang susah dipercaya orang ini. Dengan kera bagaimana ia dapat menghancurkan barisan kita dengan satu gerakan tangan saja? Sikap pendekar pemabukan itu kini nampak semakin tenang, ia lalu mengangkat buli-buli araknya dan minum dua cegukan, dengan metemen atap Si Wan Toko, ia berkata sambil memalingkan kepala. Mungkin aku anggap saudara kecil ini sangat mungkin dapat menghancurkan barisan kalian dengan satu gerakan tangan saja. Hock Xiong In sangat marah mendengar perkataan itu, ia berkata dengan suara gusar. Coba kau katakan, jikalau kau tidak dapat memberikan keterangan sebab apa ia dapat menghancurkan barisan kita dengan satu gerakan tangan, aku nanti akan suruh kalian bersama-sama merasakan rasanya tercincang dalam barisan Su Siang Tui Hun Kiam Tin ini. Bo Bu Ju lebih dulu memberikan buli-buli araknya kepada Hei E. Tian Siang, suruh ia minum, kemudian menunjukkan senjata gelang yang menancap di atas batu, setelah itu ia baru berkata sambil tersenyum. Dari sepasang senjatanya yang luar biasa itu, aku dapat mengenali bahwa saudara kecil ini adalah murid Pak Bin Sin Pohang Poh Cui. Hei E. Tian Siang yang mendengar ucapannya benar-benar merasa kagum atas pengetahuan yang luas dari pendekar pemabukan itu, ia merasa bahwa maksudnya yang hendak. Minta keterangannya tentang gadis berbaju putih yang pernah disaksikannya di Gunung Kiyo Gisan, pasti ada harapan. Nama besar Pak Bin Sin Pohang Poh Cui, benar saja telah membuat kuncup hati empat jago wanita golongan gol yang sangat jumawa itu. Tetapi Hok Siung Ain yang termuda dan sedang berdarah panas, oleh karena sikapnya tadi, merasa malu hendak mundur begitu saja. Maka setelah berdiam sejenak, kembali ia berkata kepada pendekar pemabukan. Tentang suhunya Pak Bin Sin Poh, meskipun benar aku pernah dengar memiliki kepandayan sangat tinggi, tetapi ia sendiri belum tentu memiliki kepandayan seperti suhunya. Apalagi sekalipun Pak Bin Sin Pohang Poh Cui datang sendiri, juga belum tentu sanggup menghancurkan barisan susi yang tuwi hun kiam tin dengan satu gerakan tangan saja. Pendekar pemabukan berkata sambil tertawa, Nonahok benar, barisan susi yang tuwi hun kiam tin kalian memang luar biasa hebatnya, juga memang benar jarang sekali ada orang yang sanggup bertahan sampai dua atau tiga ratus jurus titik. Tanda petik. Pengetahuanmu benar-benar luas sekali, tetapi kalau kau sudah tahu kekuatan bariana susi yang tuwi hun kiam tin, mengapa masih berani mengatakan bahwa pemuda itu dapat menghancurkannya hanya dengan satu gerakan tangan saja. Tanda tanya bertanya Hok Siung Ain. Pendekar pemabukan merasa bahwa orang-orang golongan muda ini, selamanya hanya ingin menang saja, juga terlalu keras kepala, maka ia lalu tersenyum, dan menatap wajah empat wanita itu, kemudian bertanya. Apakah kalian belum pernah dengar orang kata tentang senjata peledak Kian Tian Peklek? Kali ini adalah Siu Wan Toko yang menjawab. Kian Tian Peklek adalah senjata pusaka Pak Bin Sinpo, tidak mungkin dengan mudah diberikan kepada muridnya, yang masih begini muda, untuk digunakan sehingga menimbulkan bencana hebat. Saudara kecil ini sudah berani membuka mulut besar, mungkin dalam badannya ada membekal senjata pusaka yang hebatnya menggetarkan rimba persilatan itu, berkata Bobuju sambil tertawa. Selagi empat jago wanita itu hendak membuka mulut, Hei E. Tian Xiang benar-benar sudah mengeluarkan sebuah benda kecil sebesar tinju orang yang berwarna hitam dan berbentuk seperti bola, benda itu diletakkan di atas tangan kanannya. Empat jago wanita meskipun masih tidak mau percaya bahwa boleh hitam yang tidak mengandung sifat aneh itu adalah bom Kian Tian Peklek yang namanya pernah menggemparkan rimba persilatan, tetapi mereka juga pernah dengar bahwa benda ini juga bernama mutiara terbang, kehebatannya memang dapat mengegerkan ini, manusia yang terdiri daging dan darah betapapun tinggi ilmu silatnya, sudah tentu tidak sanggup menahan senjata peledak itu. Maka itu, meskipun mereka semua dalam hati agak bersangsi, tetapi juga tiada satupun yang berani mencoba dan memaksa Hei E. Tian Xiang turun tangan. Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan lawan-lawannya itu semuanya sudah merasa juri, lalu menyimpan senjatanya itu lagi dengan sikap sangat hati-hati sekali. Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan sikap Jumawa Hei E. Tian Xiang dalam hati masih merasa tidak puas, maka lalu bertanya, kau bernama apa? Namaku Hei E. Tian Xiang, bukankah kau hendak bertempur denganku? Aku kira murid Pak Bin Sin Pohang Poh Cui, barangkali tidak sehebat gurunya, tetapi apakah kau berani menggunakan senjata Kian Tian Peklek? Bom ini terlalu hebat, bagaimana dapat digunakan dengan sembarangan? Apabila kalian tidak merebut kemenangan dengan mengandalkan jumlah orang yang banyak, menggunakan barisan susi yang tui Han Kiam Tin, aku juga sanggup melawankah seratus jurus dengan sepasang senjata Sam Jio Kang Hwan ini. Sehabis berkata ia lalu lompat melesat untuk mengambil kembali sepasang senjatanya yang menancap di dalam batu. Begitu senjata berada di tangan Hei E. Tian Saing tiba-tiba teringat ucapan lelaki aneh berwokan yang diucapkan kepadanya, maka ia lalu bertanya sambil menatap Hock Xun, apakah benar di dalam kuil kalian di Gunung Gobiye San ada menyimpan kitab ilmu pedang Tian Hian Kiam Fu? Kitab ilmu pedang Tian Hian Kiam Fu adalah pusaka simpanan dari golongan Gobiye Pei, hanya calon-calon ketua partai itu yang boleh mempelajari ilmu pedang yang tertulis dalam kitab itu, maka dalam kalangan Kang Ong sedikit sekali orang yang mengetahui. Begitu mendengar pertanyaan Hei E. Tian Siang, wajah empat jago wanita itu lantas berubah, Sui Lang Toko lantas bertanya, Sahabat, bagaimana kau bisa tahu bahwa dalam kuil KHA Ung Leng Tokuan kita, ada menyimpan kitab rahasia Tian Hian Kiam Fu? Di dalam kota Gijiang, dengan secara kebetulan aku telah berjumpa dengan Hang Tin Ong Hak. Menjawab Hei E. Tian Siang kembali tersenyum. Mendengar jawaban itu, jago wanita itu semakin terkejut, Seng Siu Chie lalu bertanya kepada Suci-nya sambil mengerutkan alis. Suci, kalau benar Hang Tin Ong Hak Me Ceng Ong sudah muncul di kota Gijiang mungkinkah ia melanjutkan perjalanannya ke sana dengan memalui sungai Tingkeng. Tidak menantikan habis ucapan wanita itu, Hei E. Tian Siang lantas berkata, Benar, benar, aku pernah dengan Me Ceng Ong berkata kepada seorang kawannya, katanya ia belajar melalui selat sungai Tiang Keng kemudian menuju ke barat dan terus ke gunung Godie San, ia hendak pergi ke kuil Hun Leng Tukuan, dan berusaha akan mengambil kitab ilmu pedang Tian Hian Kiam Fo milik Hian Tian Sian Lo. Empat jago wanita yang mendengarkan keterangan itu semakin terheran-heran, mereka khawatirkan ketua mereka Hian Hian Sian Lo tidak tahu kalau Me Ceng Ong diam-diam kandung maksud hendak mencuri kitab itu, sehingga partai Godie harus kehilangan benda pusaka keturunannya. Maka mereka lalu saling berunding sebentar kemudian Seng Siu Chia yang maju dan berkata kepada Bo Bu Ju. Oleh karena partai kita sekarang sedang menghadapi urusan lain, maka urusan malam ini untuk sementara kita tunda dulu, tetapi di lain waktu apabila ada kesempatan, harap sahabat Bo. Tanda petik. Hei E. Tian Siang tertawa terbahak-bahak dan memotong ucapan itu, kalian tidak perlu khawatir, dalam waktu satu tahun aku pasti akan mengawani Bolo Chiampu untuk berkunjung ke gunung Godie, tetapi aku merasa bahwa kalian empat wanita dari golongan Godie. Seolah-olah. Hanya berani kepada seorang saja dan takut menghadapi orang banyak. Tanda petik. Hock Siung In yang mendengar ucapan itu, sepasang alisnya lantas berdiri dan bertanya dengan suara gusar. Hei E. Tian Siang, dengan bukti apa kau berani berkata demikian? Aku tadi dengar bahwa Wee Kikiye kehilangan sebelah paha kanannya, jelas telah dipotong oleh manusia-manusia jahat dari golongan Kilian Pei, akan tetapi kalian tidak mencari mereka pergi menuntut balas, sebaliknya telah beramai-ramai minta pertanggungan jawab kepada Bolo Chiampu yang suka berkelana seorang diri, apakah ini tidak jelas bahwa kalian sudah takut pengaruhnya golongan Kilian Pei, dan tidak berani menghadapi ketua mereka Hei Tai Tiu yang menggunakan senjata berat 150 karti itu. Siulong Toko yang mendengarkan perkataan itu lalu merangkapkan kedua tangannya ke dadanya, setelah memuji nama Buddha lalu berkata, Hei Tian Xiang, kau jangan pandang ringan ilmu pedang golongan Ngobie, senjata berat yang berupa tongkat baja ketua dari Ki Hyan Pei itu, di dalam rimba persilatan hanya mendapat sedikit nama saja, padahal sebetulnya, tak ada apa-apanya yang patut dibanggakan. Setahun kemudian, kalau kalian nanti berkunjung ke Gunung Ngobie San, apabila empat jago wanita golongan Ngobie tidak dapat mengeluarkan sebelah paha raja setan Tongkie atau paha Goweng, untuk ditunjukkan kepada kalian, maka permusuhan kita dengan Bobuju ini kita habiskan begitu saja dan selanjutnya tidak akan dibicarakan lagi. Sehabis berkata demikian lalu pamitan dan bersama tiga saudara lainnya meninggalkan tempat tersebut. Di dalam keadaan sunyi hanya terdengar ucapan Hoxiu In yang diucapkan dari tempat jauh, Hei ee Tian Xiang, satu tahun kemudian, kalau kau nanti datang berkunjung ke Gunung Ngobie San, jangan lupa kau harus bertanding denganku seorang diri di atas puncak Gunung Ngobie San. Bobuju menunggu dengan tenang, sehingga suara itu menghilang ditelan oleh suasana gelap, kemudian dengan perasaan bersyukur menatap wajah Hei ee Tian Xiang dan berkata sambil menghela nafas. Peribahasa ada kata, laki-laki yang baik tidak suka berkelahi dengan kaum wanita, empat jago wanita ini sesungguhnya susah sekali dihadapi. Kedatangan Hei ee Tian Xiang ini karena secara kebetulan, ataukah mendapat petunjuk orang lain, sehingga dapat membantu aku melepaskan diri dari kesulitan ini? Kau tadi pernah kata bahwa Hang Timong Hekmei Cengong menuju ke barat pergi ke Gunung Goliye hendak mencuri kitab ilmu pedang Tian Hian Kiam Fo, rasanya tidak benar. Hei ee Tian Xiang benar-benar sangat kagum pengetahuan yang luas dari pendekar pemabukan ini. Ia lalu menceritakan semua pertemuannya dengan seorang aneh berwokan berbaju kuning di rumah minum di kota Giee Chiang, setelah itu minta keterangan kepada Bobuju tentang orang aneh berkepandayan tinggi itu, dan apakah masih hunjukkan diri untuk bertemu Muka. Setelah mendengar itu, Bobuju tertawa geli-geli dan berkata, Lelaki berwokan berbaju kuning itu adalah satu-satunya sahabat minum araku, juga orang yang tadi kau sebut Hang Timong Hekmei Cengong segala sepak terjang orang ini. Seolah-olah naga sakti dari langit, sungguh susah diduga atau ditangkap maksudnya. Waktu ini mungkin ia sudah berlayar menuju ke barat dan benar-benar hendak menyatroni Hun Leng Tuk'an. Hei ee Tian Siang baru sadar, bahwa orang aneh yang ditemui dalam rumah minum itu adalah salah satu dari tiga orang yang paling sulit dihadapi pada dewasa ini, orang itu ternyata adalah Me Cengong yang namanya berendeng dengan suhunya sendiri dan Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng, Pantasia memiliki kepandayan ilmu silat demikian hebat. Tanda seru. Tetapi setelah mendengar ucapan Bobuju ia masih belum begitu paham, maka ia bertanya. Bukankah lo Chiampu Tadi kata bahwa dia menuju ke barat ke Gunung Go dia hendak mencuri kitab ilmu pedang Tian Hian Kiam Fo rasanya hal itu tidak benar. Waktu itu mungkin tidak benar, tetapi sekarang barangkali tidak bisa salah lagi sebab jikalau ia tidak menyuruh kau berkata demikian empat jago wanita dari golongan Go Biye sudah tentu tidak mau melepaskan kita begitu saja. Dalam keadaan sulit begitu rupa, kecuali kau bersedia menggunakan senjata peledakmu. Kian Tian Pek Lek melakukan pembunuhan besar-besaran, meskipun kita berdua mengerahkan tenaga, barangkali juga masih susah terlepas dari barisan Sui San Tui Hun Ka Im Tin. Oleh karena Hei E. Tian Siang tadi sudah menyaksikan hebatnya ilmu pedang Sing Siu Chiye, maka ia tahu bahwa ucapan Bobuju itu bukanlah omong kosong belaka. Maka ia lalu menganggukan kepala sambil tersenyum, untuk mendengarkan lebih lanjut keterangan orang aneh itu. Bobuju berkata lagi, Sekarang kita sudah lolos dari bahaya, aku tahu sifat mecengong yang biasanya pasti akan melakukan apa yang ia sudah katakan, pada waktu ini sudah pasti is sudah melakukan perjalanan ke barat. Aku duga ia pasti akan mendahului empat jago wanita itu sebelum mereka tiba di Kuil Hun Leng Tuk An, supaya dapat menjumpai Hian Hian Sian Lu. Hei E. Tian Siang masih agak sangsi, maka ia bertanya pula, dengan kepandayan dan kekuatan tenaga seperti mecengong locian pua, jikalau ia tadi berada di sini dan turun tangan sendiri, untuk meneguh atau merintangi maksud empat jago wanita itu, bukankah lebih mudah? Perlu apa harus memutar demikian rupa, dan perlu pergi sendiri ke Gunung Gerobi? Lao Tue, kau tidak tahu, kalau mecengong berbuat demikian, itu karena hendak menghindarkan diri supaya jangan sampai bertemu muka dengan Hock Siu In berkata bobu ju sambil tersenyum. Hock Siu In hanya seorang gadis yang masih kecil, apa sebabnya seorang yang namanya sudah sangat terkenal seperti mecengong locian pua, harus menghindarkan dan tidak mau bertemu muka dengannya bertanya Hei E. Tian Siang terheran-heran. Pada saat itu, wajah bobu ju menunjukkan sikap seolah-olah sedang mengenangkan kembali kejadian di masa yang lampau, ia menjawab lambat-lambat, sebab musababnya kejadian ini, merupakan suatu rahasia dalam rimba persilatan. Tetapi sekarang belum tiba waktunya untuk diungkapkan, haraplah O. T. E. memaafkan yang aku tidak dapat memberitahukan kepadamu mendengar orang aneh itu berkata demikian, sudah tentu Hei E. Tian Siang tidak berani bertanya lebih jauh. Sementara itu bobu ju kembali menenggak araknya, dan setelah itu ia berkata pula sambil tersenyum, malam terang bulan dan angin sejuk, sehingga membuat badan panas silang semua. Tak kusangka di puncak gunung Kengbun San ini bukan saja sangat indah pemandangan alamnya, tetapi juga merupakan suatu tempat yang cocok untuk tempat tetirah. Lao T. E., kau tadi pernah berkata bahwa kau mencari aku karena hendak menanyakan sesuatu urusan. Urusan apa yang kau ingin tanya? Tidak halangan kau jelaskan apa yang aku tahu, aku tentu akan memberitahukan kepadamu. Marilah kita duduk di bawah langit yang biru ini, beromong-omong satu malam suntuk. Hei E. Tian Xiang yang secara kebetulan telah berhasil menjumpai pendekar pemabukan uang tidak menentu tempat kediamannya, sudah tentu hendak menggunakan kesempatan itu untuk mengutarakan semua isi hatinya, tetapi sungguh aneh setelah berhadapan dengan orang yang dicari tenggorokannya seolah-olah terkancing, kata-kata yang sedianya hendak dikeluarkan, agaknya merasa berat diceritakannya. Bobu Ju yang menyaksikan keadaan demikian lalu bertanya sambil tersenyum. Lao Tue, kau seorang gagah yang sangat berani, bagaimana sikapmu menjadi demikian rupa? Kau seolah-olah menyimpan rahasia yang sulit dikeluarkan. Pertanyaan yang hendak kau ajukan kepadaku itu mengenai persoalan orang ataukah persoalan yang menyangkut sesuatu perkara? Di dalam keadaan demikian, Hei Etiansyang terpaksa godek-godekan kepala dan menjawab, aku hendak menanyakan seseorang. Di dalam dunia yang luas ini, untuk menanyakan seseorang, sesungguhnya memang sulit, orang yang ingin kau tanyakan itu, lelaki ataukah perempuan? Apakah ada tanda-tanda keistimewaannya? Kapan dan di tempat mana serta di dalam keadaan bagaimana kau pernah berjumpa dengannya? Dan sekarang ada urusan apa kau mencari dia? Diserbu dengan pertanyaan yang bertubi-tubi itu, Hei Etiansyang merasa kelabakan. Terpaksa ia menceritakan semua pengalaman dan apa yang dilihatnya ketika berada di gunung Kyogisan, tetapi terhadap pertanyaan terakhir, ia sengaja tidak mau menjawab. Bo Bu Ju setelah mendengarkan penuturan itu kembali menghirup aratnya, lalu duduk di atas batu sambil menyandar di pohon cemara untuk berpikir. Hei Etiansyang tidak mau mengganggu, ia berjalan ke tepi selat, matanya ditujukan ke air sungai Tiangkeng yang mengalir deras. Tetapi pikirannya tetap merasa tegang. Setelah hening cukup lama, Bo Bu Ju bangkit dari tempat duduknya dan berkata kepada Hei Etiansyang, Hei Lao Tse, pertanyaanmu ini mungkin akan menyulitkan diriku. Hei Etiansyang yang mendengarkan perkataan itu, dalam hati merasa kecewa. Tetapi pendekar pemabukan itu kembali menghibur kepadanya dan berkata sambil tertawa. Lao Tse, kau jangan kesal dulu, minumlah secawan arak lagi, marilah kita pelajari bersama-sama. Dalam keadaan terpaksa, Hei Etiansyang menurut saja, tetapi Bo Bu Ju melarang ia minum terlalu banyak, ia minta kembali buli-buli araknya, suruh Hei Etiansyang duduk di sampingnya, kemudian ia berkata sambil tersenyum. Apa yang ku katakan tadi, bukan berarti bahwa aku sudah tidak dapat memikirkan diri nona itu, sebaliknya, malah ada tiga nona dalam dugaanku. Hanya di antara tiga orang gadis itu rasanya tiada satupun yang mirip benar-benar dengan gadis yang pernah kau lihat di gunung Kui Gi San itu. Hei Etiansyang yang sudah agak putus asa kembali timbul sedikit harapannya, maka buru-buru bertanya. Bolo Chiam Poe, coba kau terangkan siapa-siapa kiranya tiga orang gadis yang kau duga itu? Marilah kita pelajari bersama-sama, mungkin bisa menemukan jawabannya. Pendekar pemabukan nampak berpikir agak lama, kemudian berkata, gadis yang berusia masih muda, mengenakan mantel warna hitam, dengan menggunakan pedang, dalam waktu sekejap mata, seorang diri telah berhasil membinasakan empat setan golongan Kialian. Gadis tangkas itu, dalam dugaanku adalah, kesatu, adalah Hoxiu Nha In yang tadika sudah lihat, salah seorang dari empat jago wanita golongan Ngo Bie yang termudah Hei Etiansyang menggelengkan kepala dan berkata, waktu itu, meskipun aku belum melihat tegas wajah nona itu, tetapi agaknya tidak mirip dengan Hoxiu N. Dengan seorang diri dapat membinasakan empat setan golongan Kialian, ini memerlukan keberanian dan kepandayaan ilmu silat yang luar biasa, maka kecuali Hoxiu N, dalam dunia ini hanya tinggal dua orang gadis muda yang memiliki kepandayaan setinggi itu. Tetapi tidak tahu apakah mereka itu menggunakan pedang dan suka mengenakan mantel berwarna hitam? Harap lo Ciam Pue sebutkan dulu namanya dua nona itu, supaya kita dapat mempelajari lebih dahulu. Dua nona ini semua bukan orang-orang sembarangan, mereka lebih sukar dihadapi daripada Hoxiu N, yang satu adalah murid ketua partai Kunlun Pei de Huicu, yang bernama Liu Giok Jie, dan yang lain adalah putri tunggal Tian Gwe A Chengmo yang bernama Tiong San Hui Heng. Bagi Hei E Tian Xiang, nama-nama ketua Kunlun Pei dan Tian Gwe A Chengmo Tiong San Seng sedikit pun tidak merasa heran atau juri, maka ia lalu bertanya kepada Bobuju sambil tersenyum. Bolo Ciam Pue, urusan ini seharusnya mudah sekali, di antara tiga nona itu, siapakah uang memelihara kuda Cheng Chong Ma yang biasa digunakan berjalan jauh? Di sinilah letak kesulitannya, karena baik Hoxiu N, Liu Giok Jie maupun Tiong San Hui Heng, di waktu biasanya tiada satu yang suka menunggang kuda. Sedangkan kuda pilihan sebangsa Cheng Chong Ma itu di dalam rimba persilatan ada dua ekor. Hei E Tian Xiang tahu bahwa urusan ini makin berbelit-belit, terpaksa ia mendengarkan terus penuturan Bobu Ye U. Sementara itu Bobu Ye U sudah berkata lagi, Dua ekor kuda pilihan itu, seekor di antaranya adalah milik ketua golongan Kie Lian Pei. Hie Tai Chau, kuda itu dinamakan Cian Lik Yau Hwe A Chang. Sedang seekor lagi adalah milik tabib kenamaan dalam rimba persilatan dewasa ini, ialah tabib Se Hong Kong yang mengasingkan diri di gunung Siong San, yaitu dinamakan Cheng Hong Ki. Mendengar penuturan itu, Hei E Tian Xiang bahkan semakin bingung. Menurut pikiranku, sebaiknya Laote mengecek kudanya dulu, kemudian baru mencari orangnya. Jikalau kau dapat mencari keterangan antara Hie Tai Chau dan Se Hong Kong, siapa yang pernah meminjamkan kudanya kepada seorang nona muda, melakukan perjalanan ke Provinsi Oulem, bukankah akan segera kau ketahui nama dan asal usul nona itu berkata Bobu Ye U sambil tersenyum. Hei E Tian Xiang dapat menyetujui usulan Bobu Ye U itu, justru ia sendiri sedang membantu tugas guta bunga mawar, pada nanti tanggal 9 bulan 9, akan pergi ke gunung Siong San, berkunjung ke rumah Se Hong Kong. Maka ia dapat menggunakan kesempatan itu untuk mencari keterangan sekalian. Tetapi menurut keterangan Hwe Aji Swat, It Pun Xin Cheng sudah meninggalkan kediamannya di Pulau Kura Kura, sedang melakukan perjalanan ke seluruh negeri, hal ini merupakan suatu kesulitan lagi baginya, karena dengan care bagaimana ia baru dapat menemukan padri itu. Jikalau ia tidak dapat menemukannya, sudah tentu ia tidak dapat minta getah pohon Leng Cie yang berumur ribuan tahun, dan jikalau tidak mendapatkan barang mukjijat itu, bagaimana harus mempertanggungjawabkan kepada Duta Bunga Mawar? Tanda tanya. Bobu Ye U yang melihat sikap Hei E Tian Xiang yang mendengar ucapannya, lalu menundukan kepala dan berpikir keras, segera bertanya padanya sambil tersenyum. Lao Tep pikir bagaimana? Apakah kau kira usulku ini bisa dipakai? Buah pikiran lociampua bagaimana bisa salah? Aku sebetulnya sedang memikirkan seorang aneh lain dari rimba persilatan, karena orang itu tidak menentu jejaknya, hingga susah sekali ditemukannya. Lao Tep, kau barangkali sedang membawa tugas hendak mencari orang. Tidak sangka begitu banyak orang yang hendak kau cari. Siapakah orang yang kau anggap aneh dari rimba persilatan itu? Mungkin aku masih dapat mengetahui sedikit yang dapat ku beritahukan padamu. Wajah Hei E Tian Xiang kemerah-merahan, tetapi ia menjawab juga. Orang yang ku cari itu adalah Hei Pun Xin Cheng yang biasanya berdiam di Pulau Kura di Lautan Timur, tetapi kabarnya ia sudah melakukan perjalanan. Tanda petik. Bobu Yew tidak menunggu Hei E Tian Xiang berkata habis, lantas tertawa terbahak-bahak dan berkata, Lao Tep, nasibmu benar-benar sangat bagus dan pertanyaanmu ini boleh dikata tepat kalau kau tanyakan padaku. Mengenai jejak It Pun Xin Cheng itu barangkali selain aku tidak ada orang lain lagi yang tahu. Hei E Tian Xiang sangat girang, selagi hendak minta keterangan lebih jauh, Bobu Yew sudah berkata lagi sambil tertawa. Lao Tep, tahukah kau bahwa dalam partai besar rimba persilatan pada dewasa ini, kecuali Ngobi dan Kielian, yang lantaran urusan Wee Ki Kie, sehingga timbul dendam sakit hati, di samping itu adalah partai Tiam Chong dan Lohu yang permusuhannya sangat dalam? Aku bukan saja mengetahui bahwa partai Tiam Chong dan Lohu setiap tujuh tahun sekali pasti mengadakan pertempuran mati-matian. Bahkan mengetahui pula bahwa ketua Tiam Chong P sendiri ialah Tiat Kuantot yang bersama ketua Kielian Hietai Ichao, telah mengundang ketua golongan partai Lohu P Peng Sim Sin Nie, pada musim panas tahun depan, mengadakan pertempuran di Lembah Kematian di Gunung Ciong Lemsan. Pendekar pemabokan oleh karena tidak tahu bahwa Hei E. Tian Siang ketika berada di Gunung Binsan secara kebetulan telah berjumpa dengan Lohu Kiam Heksu Tuye dan Tohawe Anio Chu, maka ketika mendengar penuturan demikian jelas dari pemuda itu, agaknya merasa heran, ia lalu berkata lambat-lambat. Kata-katamu itu sedikit pun tidak salah, tetapi jago pedang ke satu golongan Tiam Chong, juga yang menjadi pemimpin golongan itu ialah Tiat Kuantot yang, dalam surat undangannya kepada Peng Sim Sin Nie untuk mengadakan pertandingan di Lembah Kematian di Gunung Ciong Lemsan itu, diberikan sebuah undangan rahasia, maksudnya ialah pertempuran kedua partai itu yang dilakukan setiap tujuh tahun sekali, mengakibatkan pertumpahan darah di antara murid-murid di kedua golongan tersebut, sudah tentu hal itu akan merugikan kedua partai itu sendiri, maka sebaiknya pertempuran itu dilakukan satu dengan satu antara ketua kedua partai itu. Sebelum, orang-orang di kedua pihak datang, supaya datang lebih dahulu di Lembah Kematian Gunung Ciong Lemsan, dalam kedatangannya itu, siapapun tidak boleh membawa peserta sebagai bantuan tenaga. Kedua pihak hanya diperbolehkan menggunakan kepandayan masing-masing, untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, dengan demikian mungkin dapat menghindarkan pertumpahan darah besar-besaran bagi kedua pihak. Usul Tiat Kuantot yang itu maksudnya baik. Apakah Peng Sim Sin Nie dapat menerima usul itu? Peng Sim Sin Nie seorang berada tinggi dan keras kepala, setelah membaca undangan yang bersifat rahasia itu segera dapat menyetujuinya. Tetapi dengan demikian, ketua Lohu dan Tiam Chong, setelah bersama-sama masuk ke dalam Lembah Kematian, paling-paling hanya tinggal satu yang bisa keluar dalam keadaan hidup, bahkan kedua-duanya mungkin akan terkubur dalam Lembah itu. Hei-e Tiansyang mengerutkan alisnya, lama tidak membuka suara. Pendekar pemabokan kembali minum araknya, kemudian melanjutkan kata-katanya. Akan tetapi usul Tiat Kuantot yang itu entah dengan kera bagaimana telah bocor. Sehingga dapat diketahui oleh sahabat Karip Peng Sim Sin Nie, ialah It Pun Sin Ceng. It Pun Sin Ceng lalu buru-buru meninggalkan kediamannya di lautan timur, sambil melakukan perjalanan ke seluruh negeri, ia akan menuju ke gunung Ciong Lem dan bersedia akan menggunakan kekuatan dan cinta kasih golongan Buddha, untuk menghindarkan dua ketua itu dari ancaman bahaya maut. Bolo Chiam Pua, Tiat Kuantot yang dan Peng Sim Sin Nie entah kapan hendak mengadakan pertemuan di Lembah Kematian. Mereka telah menetapkan tanggalnya, nanti tanggal 5 bulan 8. Sekarang kira-kira masih ada waktu 2 bulan setengah lagi, berkata sampai di situ ia berhenti sejenak dengan pandangan mati yang penuh perhatian. Dan ia menatap He E Tian Xiang, kemudian dengan sikap sungguh-sungguh ia berkata pula, Meskipun aku sudah memberitahukan padamu tentang rahasia sangat besar ini, tetapi kau sekali-sekali jangan berlaku gegabah. Paling-paling kau boleh mondar-mandir saja di mulut lembah untuk menantikan kedatangan It Pun Sin Ceng, jangan sekali-sekali kau lantaran tertarik oleh keinginanmu hendaknya menyaksikan pertandingan itu, sehingga dengan Semirono kau memasuki lembah kematian itu. Kau harus tahu, bahwa pertempuran yang bersifat rahasia ini paling pantang dilihat orang, apalagi orang-orang yang tersangkut dalam urusan ini adalah orang-orang kenamaan dan pemimpin dari kedua partai besar. Apabila mereka marah, dalam waktu sekejap mata. Tanda petik. Maksud locian pual, apakah tiatkuan totiang atau pengsim sin niye, dalam waktu sekejap dapat membinasakan aku? Pendekar pemabokan tahu bahwa ucapannya telah menyinggung perasaan pemuda itu, maka buru-buru berkata lagi sambil tersenyum. Laote, kau jangan salah paham. Dengan dirimu yang memiliki kepandaian dari golongan pak bin, lagi pula dengan membawa bekal senjata kiantian peklek, sekalipun tiatkuan totiang atau pengsim sin niye, walaupun ketua-ketua dari dua golongan besar, juga pasti akan pandang lain terhadapmu. Maksudku tadi ialah aku khawatir pertandingan mereka yang sudah diketahui orang luar, dalam keadaan malu dan marah, dengan mudah menimbulkan keonaran dan malapetaka lebih hebat hingga semakin sulit diselesaikan. Hei-e Tiansyang bangkit memberi hormat kepada Bobu Yeusraya berkata sambil tertawa. Lociampu tidak usah khawatir, Hei-e Tiansyang juga tidak berani berlaku begitu kurang ajar terhadap dua ketua golongan rimba persilatan itu. Rasanya sudah cukup kita mengobrol, lagi pula juga sudah hampir terang tanah dan sekarang Bociampu hendak pergi kemana lagi? Satu tahun kemudian kita masih perlu bersama-sama pergi, ke Gunung Godiet, apakah kita perlu berjanji lebih dahulu, di mana kita nanti saling bertemu? Jejakku selamanya tidak menentu, sebetulnya aku dapat mengawani kau, tetapi oleh karena urusanku sendiri masih belum selesai, maka terpaksa untuk sementara kita berpisahan dahulu. Mengenai perjalanan kita ke Gunung Godiet, sebaiknya kita tetapkan pada tahun depan, hari dan tanggal seperti ini. Lao T, kau boleh datang ke jurang di bawah Gunung Godiet San. Lao T, aku lihat di wajahmu ada tanda suram, meskipun kau memiliki kepandayan sangat tinggi dan keberanian luar biasa, tetapi karena keberanianmu yang terlalu menonjol, maka di kemudian hari meskipun besar rezekimu namun ada kemungkinan juga akan ada banyak bahaya yang selalu mau mendampingimu. Aku sebetulnya mengerti sedikit tentang ilmu melihat wajah orang, pesanku sebelum aku meninggalkan kau, harap kau jangan kecil hati. Hei-e Tiansyang menjurah dalam-dalam, menyatakan terima kasihnya, Bobu Yew tersenyum menyambut pemberian hormat itu, kemudian menggerakkan kakinya dan menghilang di balik pohon cemara. Hei-e Tiansyang mengawasi berlalunya Bobu Yew, dengan seorang diri yang masih berdiri di tempatnya, mengawasi air di sungai Tiangkeng yang berombak tinggi, apalagi ketika matahari muncul di ufuk timur, pemandangan itu memberikan gambaran yang sangat indah sekali. Ia diam-diam juga merasa geli sendiri, pembicaraannya dengan Bobu Yew semalam suntuk hanya mendengarkan cerita tentang rahasia rimba persilatan, sebaliknya sudah melupakan urusannya sendiri yang ingin menanyakan padanya, apakah gunanya kipas mecengong dan lambang bunga dari duta bunga mawar? Dari situ ia hendak melakukan perjalanannya ke gunung Cionglem, barulah menuju ke utara dan ke barat, dalam perjalanan itu ia harus melewati gunung Butongsan. Perjalanan itu bukanlah merupakan suatu perjalanan yang dekat. Oleh karena waktunya masih cukup, waktu melewati gunung Butongsan, dari jauh menampak bayangan gunung Tianchuhang timbulah keinginannya hendak menyambangi orang-orang penting dari golongan Butong. Partai Butong merupakan partai golongan orang baik-baik di antara delapan partai besar rimba persilatan. Baik ilmu pedangnya maupun ilmu kekuatan tenaga dalamnya, semua mempunyai sifat keasliannya tersendiri. Pada waktu belakang-belakangan ini agaknya mulai sepi, jarang sekali mengadakan hubungan dengan partai-partai lainnya, juga tiada keinginan dari pihak mereka untuk berebut nama dan kedudukan, hanya tekun memperdalam ilmunya. Hei-e Tianxiang yang sudah timbul pikiran itu, lalu menunjukkan kakinya mendaki gunung Tianchuhang. Tetapi baru saja ia melewati jalan tikungan di atas gunung, telinganya sudah mendengar suara memuji nama Buddha, suara yang keluar dari dalam rimba di tepi jalan, kemudian dari dalam rimba itu muncul dua orang imam berjubah hijau. Hei-e Tianxiang tahu, bahwa suara memuji Buddha tadi ditujukan kepada dirinya, tetapi ia masih tetap melanjutkan perjalanannya sambil menggoyang-goyangkan kipas di tangannya, agaknya tidak menghiraukan suara tadi itu. Satu di antara dua imam itu, yang usianya lebih muda, lalu maju menyongsong dan berkata, harap Anda berhenti dahulu. Melihat imam itu menghalangi dirinya, Hei-e Tianxiang lalu menutup kipasnya dan bertanya dengan nada suara dingin. Totiang, mengapa kau merintangi perjalananku? Oleh karena dalam partai kami sedang terjadi sesuatu peristiwa, Pinto telah mendapat perintah ketua, bahwa Kuil Sam Guan Kuan, dalam waktu seratus hari ini, tidak menerima kunjungan tamu. Hei-e Tianxiang yang mendengar ucapan itu diam-diam merasa terkejut. Belakangan ini memang banyak kejadian-kejadian yang menimpa rimba persilatan. Peristiwa itu terjadi pada golongan butong P ini, agaknya juga bukan peristiwa kecil, jikalau tidak, mengapa ketuanya sampai perlu mengeluarkan perintah untuk menutup Kuil Sam Guan Kuan? Meskipun hatinya merasa heran, tetapi ia masih berkata dengan nada suara dingin. Ada terjadi peristiwa di golongan butong, paling-paling toh tidak mengijankan orang memasuki Kuil Sam Guan Kuan. Apakah puncak gunung Tian Chu Hang juga termasuk daerah terlarang? Imam yang menghadang di depan Hei-e Tianxiang tadi ketika melihat sikap dan jawaban anak muda itu kelewat sombong, wajahnya juga menunjukkan perubahan. Tetapi seorang kawannya yang usianya lebih tua, yang waktu itu juga sudah berjalan menghampirinya, matanya ditujukan kepada kipas di tangan Hei-e Tianxiang, cepat ia unjukkan sikap terkejutnya kemudian ia memberi isyarat dengan pandangan matuk kepada kawannya, lalu berkata kepada Hei-e Tianxiang sambil tersenyum. Di hadapan orang yang mengerti, tidak perlu menyimpan rahasia. Golongan butong P kami oleh karena dengan beruntun kehilangan nyawa tiga orang dari anggota yang terpenting, maka oleh ketua kami telah dikeluarkan perintah untuk mengumpulkan semua anak muridnya dan anggotanya. Yang terkuat, berkumpul di Kuil Sem Guan Kan untuk bersama-sama merundingkan persoalan itu. Selama perundingan itu berlangsung, Kuil Sem Guan Kan akan ditutup selama seratus hari, Dalam waktu seratus hari itu, semua anggota golongan kami diharuskan melatih ilmu dan mempersiapkan diri hendak mengumpulkan bukti-bukti, untuk mencari dan membuat perhitungan kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Oleh karena pintu liat siya Osi Chu ada memegang kipas milik Mece Ngong Lociampua, sudah pasti bukan orang sembelarangan dalam merimba persilatan, Pada waktu biasanya memang benar akan menjamu tetamu terhormat bagi Sem Guan Kan, tetapi sekarang oleh karena terjadi peristiwa yang luar biasa ini, maka pintu minta agar siya Osi Chu suka memberi maaf dan sebaiknya jangan melanjutkan perjalananmu ini. Melihat imam itu memberitahukan dengan terus terang dan sikapnya yang menghormati sikap Hei Eitians yang lalu berubah menjadi lunak, ia berkata sambil tertawa. Kalau benar ada terjadi peristiwa dalam partai butong, Hei Eitians yang juga tidak akan mempersulit orang lain. Biarlah di lain waktu saja apabila ada jodoh, aku akan datang berkunjung lagi. Tetapi, tentang tiga orang penting dari golongan butong itu semuanya toh merupakan orang-orang dari golongan kelas satu pada dewasa ini, dengan cara bagaimana beruntun dan begitu mendadak bisa kehilangan tiga di antaranya? Bahkan dari keterangan toti yang tadi aku dapat menduga bahwa orang yang melakukan perbuatan itu masih belum diketahui oleh ketua butong P sendiri. Tanda petik. Berkata sampai di situ, tiba-tiba ia teringat olehnya yang didengar di gunung busan, tetapi oleh karena kesannya terhadap Hwa Aji Iswat tidak buruk, maka ia tidak mau menerangkan, hanya berlagak tidak tahu dan bertanya pula. Di antara tiga orang penting yang tewas itu, apakah di dalamnya terdapat Litim Chu? Litim Su Siok itu, terjunkan diri sendiri ke selat gunung busan pada tahun lalu bulan 5, Butong P tidak akan menuntut dendam terhadap Hwa Aji Iswat, hanya ditangguhkan pada lain waktu untuk diperhitungkan kepada gurunya Hwa Aji Iswat, Tian Gwa Cheng Mo Tiong San Seng. Sementara itu, mengenai Tek Tin, Gou Tim dan Hou Tim ketiga Su Siok, semuanya telah terbokong orang dengan semacam senjata duri berbisa yang berwarna ungu hitam, berbentuk ujung tiga, karena dalam keadaan tiga berjaga-jaga, ketiga Su Siok itu setelah mengalami penderitaan kejangkaku sekujur badannya, lalu meninggal secara mengenaskan. Hei-e Tian Siang diam-diam berpikir, sayang Bobu Yeu tidak di sini, jikalau tidak dengan pengetahuannya yang luas, mungkin ia dapat tahu bahwa duri berbisa warna ungu hitam berujung tiga itu, senjata rahasia tunggal dari golongan mana. Tanda tanya. Baru saja berpikir demikian, di atas puncak gunung Tian Chu Hang tiba-tiba terdengar beberapa kali suara benturan batu giok. Imam yang usianya lebih tua itu, ketika mendengar suara itu lalu menganggukan kepala kepada Hei-e Tian Siang dan berkata padanya sambil tertawa. Pintu Ituan telah mendapat panggilan dari Sam Guan Koan. Maaf Pintu tidak dapat mengawani Siya O Si Chu lebih lama. Semoga Siya O Si Chu yang berkelana di kalangan Kang O, diberkai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hei-e Tian Siang merasa suka terhadap Ituan Tojin yang ramah dan sopan santun, maka ia juga menjura dan berkata sambil tertawa. Keterangan Toti yang tadi mengenai diri Pek Tim, Gou Tim dan Hou Tim tiga orang penting golongan butong yang binasa dibokong oleh orang Hei-e Tian Siang nanti jikalau mendengar kabar, pasti akan memberitahukan kepada ketuamu di Sam Guan Koan. Setelah itu, mereka lalu berpisahan. Dengan demikian, sudah tentu Hei-e Tian Siang merasa tidak enak melanjutkan perjalanannya ke puncak, maka ia terpaksa turun lagi dan melanjutkan perjalanannya yang menuju ke gunung Ciong Lemsan. Tetapi dalam hati masih diliputi berbagai pertanyaan, golongan butong yang merupakan golongan orang-orang yang beribadat dan yang selama Iuni tidak memikirkan untuk mencari nama dan mendapat kedudukan, entah apa sebabnya ada orang yang melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang penting golongannya? Apakah orang yang melakukan kejahatan itu mengandung maksud, dan sengaja hendak menimbulkan kekeruhan di dalam rimba persilatan? Karena dalam otaknya diliputi berbagai pertanyaan demikian, maka sepanjang perjalanannya itu Hei-e Tian Siang sengaja memperhatikan segala sesuatu yang menarik perhatiannya, tetapi cuma-cuma saja usahanya itu, karena sepanjang jalan itu tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan dirinya, bahkan tanpa dirasa seng waktu berlalu laksana terbang, tahu-tahu sudah tiba tanggal 3 bulan 8, dan kini jejaknya sudah memasuki daerah pegunungan Ciong Lems. Dalam hati Hei-e Tian Siang berpikir, karena lembah itu dinamakan lembah kematian, letaknya pasti di daerah pedalaman. Maka ia sengaja menjelajahi bagian-bagian yang sangat seram dan berbahaya, tetapi dua hari lamanya ia mencari, ketika pada tanggal 5 tengah hari, ia masih belum menemukan tempat yang dicari. Dalam hati cemas itu ia khawatir akan menggagalkan usahanya sendiri yang hendak menjumpai Rit Pun Sin Ceng, serta hendak menyaksikan pertandingan antara Tiat Kuantot yang dengan Peng Sim Sin Niye, maka ia diam-diam menyesali dirinya sendiri, mengapa sebelumnya tidak tanya lebih dahulu jalan yang menuju ke lembah itu kepada Bobo Yeu. Keadaan yang dihadapinya pada waktu itu adalah, sebelah timur, selatan dan utara, semua merupakan tebing-tebing tinggi yang menjulang ke langit, sedangkan sebelah barat adalah air terjun yang sangat tinggi. Hei-e Tian Xiang yang menjelajahi gunung beberapa hari lamanya, pikirannya mulai risau, maka ia hendak beristirahat di tepi danau, supaya pikirannya tenang kembali. Di luar dugaannya, begitu tiba di tepi danau, tiba-tiba menemukan kejadian aneh. Di belakang air terjun itu ternyata ada sebuah goa sangat gelap, sedang luar samping mulut goa itu masing-masing terdapat sebuah lukisan. Lukisan di sebelah kiri adalah setangkai bunga dan yang liu, sedangkan sebelah kanan adalah lukisan dua buah tangan orang. Lukisan-lukisan itu bukan dilukis dengan menggunakan senjata tajam, melainkan dilukis dengan menggunakan jari tangan. Hei-e Tian Xiang yang telah menyaksikan kejadian itu, dalam hati lalu berpikir, apakah ini tanda-tanda yang dibuat oleh Tiat Kuan Totiang dan Peng Sim Sin Yei? Apakah lembah kematian itu ada di balik lubang goa yang gelap dan dalam ini? Tidak peduli benar atau tidak, apa salahnya kalau memasuki ke dalamnya untuk memeriksa sebentar? Oleh karena timbulnya pikiran itu, dan karena khawatir pula di dalam goa yang gelap dan dalam itu ada tersembunyi, binatang bintang berbisa atau binatang buas, maka lebih dulu ia memusatkan kekuatan tenaga dalamnya kepada kedua tangannya. Dengan tangan kiri melindungi dadanya, tangan kanan membuka jalan, ia perlahan-lahan berjalan menuju ke mulut goa. Tetapi baru saja ia bergerak, telinganya dapat menangkap suara orang memuji Buddha, sangat perlahan, Hei-e Tian Xiang yang terkejut dan membalikan badannya, sebab di sekitar danau itu tadi jelas tidak terdapat orang lain, apalagi dengan daya pendengarannya yang sangat luar biasa, yang sudah dapat membedakan benda jatuh di tempat sepuluh tombak jauhnya, bagaimana tadi ia tidak mengetahui, sedang sekarang dengan mendadak timbul suara orang yang memuji nama Buddha itu. Di atas sebuah batu besar kira-kira satu tombak terpisah dengan danau, tampak berduduk seorang paderi berjubah abu-abu, tetapi usia paderi itu paling ban terbaru kira-kira 25 atau 26, wajahnya putih bersih dan tampan, tangan kanannya membawa sebuah benda seperti pot yang terbuat dari batu giyok warna ungu. Dengan adanya pot batu giyok sebagai lambang, tanpa ditanya sudah dapat diketahui bahwa paderi itu pasti adalah hitun sinceng yang berdiam di pulau Kuralautan Timur. Hei Tiansyang telah menyaksikan orang aneh luar biasa dari golongan Buddha itu yang usianya ternyata masih muda dan berwajah tampan, barulah menyadari dan pantas saja busan Sian Chuhawe Aji Iswat bisa begitu tergila-gila terhadapnya. Pertemuan yang tidak terduga-duga itu seharusnya ia mengeluarkan lambang bunga mawar, dipertunjukkan kepada Ritpun Sin Ceng guna minta obat mukjijat ke getah pohon lengci yang umurnya sudah ribuan tahun, di samping itu ia juga perlu menyampaikan pesan Hwa Aji Iswat, supaya ia datang ke puncak gunung Tia Win Hang untuk menepati janji. Tetapi Hei Tiansyang setelah menatap paderi itu sejenak, dengan tiba-tiba merubah maksudnya semula, ia berlaku pura-pura tidak kenal dengan paderi muda itu, lalu menjura dan memberi hormat kepadanya. Aku yang rendah, Hei Tiansyang, bagaimanakah sebutan Taisu? Kau tadi menyebut nama Buddha, agaknya melarang aku memasuki goa ini, apakah di dalam goa itu ada tersembunyi ular berbisa atau binatang buas? Itpun Sin Ceng angkat sedikit pot batu giyok di dalam tangannya, kemudian berkata sambil tersenyum. Pinto selamanya berdiam di lautan timur hanya dengan pot ini saja sebagai julukan. Hei Tiansyang yang mendengar jawaban itu lalu merubah sikapnya dan memberi hormat sedalam-dalamnya seraya berkata, Oh, kiranya Taisu ini adalah Itpun Sin Ceng yang namanya sangat terkenal di dalam rimba persilatan. Kalau begitu Hei Tiansyang sudah berlaku kurang sopan terhadap Taisu. Itpun Sin Ceng menggoyangkan tangannya dan berkata sambil tertawa, Aku tidak ada sangkut pautnya dengan berbagai golongan dalam rimba persilatan, maka dalam hubungan dengan mereka selamanya ku perlakukan sama rata, tidak membeda-bedakan yang derajatnya tinggi atau rendah, yang tua atau yang muda. Kau tadi hendak masuk ke dalam goa, apakah kau tidak kenal dengan tanda yang terpampang di kedua sisi mulut goa itu? Hei Tiansyang kembali mengamat-amati dua lukisan yang terpampang di kedua sisi mulut goa kemudian menggelengkan kepala. Itpun Sin Ceng berkata pula, Setangkai daun pohon yang liu itu adalah lambangnya ilmu pedang Hwi Hang Uliu Kiam Huat Tiat Kuantot yang kedua dari golongan Tiam Cong, sedangkan tangan manusia yang dirangkapkan itu adalah lambang dan tanda ilmu tangan kosong Pan Siang Chiang Lek, Peng Sim Sin Nyiye, ketua golongan Lohu Pei. Terkejut Hei Tiansyang mendengar keterangan itu, maka lalu berkata, Tanda-tanda dan lambang ketua-ketua partai Tiam Cong dan Lohu, semua sudah ada di mulut goa, kalau begitu lembah kematian letaknya di dalam goa ini? Begitu mendengar pertanyaan tentang lembah kematian, alisipun Sin Ceng dikerutkan, matanya dengan mendadak memancarkan sinar tajam menatap wajah Hei Tiansyang, kemudian bertanya, Kau ini murid dari golongan mana? Bagaimana kau tahu ketua golongan Tiam Cong dan Lohu Pei, mengadakan pertemuan di dalam lembah kematian ini? Hei Tiansyang tahu bahwa ia tadi sudah terlanjur lancang mulut, jikalau membohong lagi, sudah pasti akan menimbulkan kecurigaan padri muda itu, maka ia lalu menjawab sambil tertawa. Suhuku adalah Pak Bin Sin Po, tetapi tentang pertemuan kedua ketua partai di lembah kematian itu, ku dengar dari Bu. Bu Ye U Lo Chiampual, maka barulah aku datang kemari untuk menyaksikan dengan matu kepala sendiri. It pun Sin Ceng menggelengkan kepala dan berkata sambil menghela nafas. Bu Bu Ye U sifatnya memang suka banyak mulut, satu hari kelak ia pasti akan mendapat susah dengan sifatnya itu sendiri. Hei Tiansyang yang mendengar ucapan itu diam-diam merasa geli, karena ucapan It pun Sin Ceng itu sesungguhnya sangat jitu, sebab Bu Bu Ye U baru saja mengalami kesukaran akibat dari sifatnya yang banyak mulut, sehingga hampir saja tidak dapat lolos dari barisan susian Tuhun Kiam Tin yang sengaja dibentuk oleh pempat jago wanita golongan Go Die Ye. It pun Sin Ceng berkata pula, Suhumu Pak Bin Sin Po Hang Poh Cui meskipun namanya sangat terkenal di seluruh jagat, dan pernah menggemparkan rimba persilatan, tetapi Peng Sim Sin Nie Ye dan Tiat Kuan To Tiang yang kini berada di dalam lembah kematian ini, semuanya merupakan ketua-ketua dari suatu golongan besar, terutama pertempuran yang sifatnya rahasia semacam ini, paling pantang disaksikan oleh orang lain, mau keramaian yang membawa akibat bisa mencelakakan diri sendiri itu, sebaiknya jangan disaksikan saja. He Ye Tian Siang perlahan-lahan berjalan menghampiri It pun Sin Ceng, baru kinilah ia dapat melihatnya dengan tegas bahwa pot batu giyok yang berwarna ungu itu di dalamnya ternyata ada tanahnya yang juga berwarna ungu, dan di atas tanah itu tumbuh sebuah tanaman warna ungu pula yang berdaun sembilan. Dalam keheran-heranannya, ia bertanya sambil tersenyum. Tai Su suruh aku sebaiknya jangan menyaksikan keramaian itu, sedangkankah sendiri jauh-jauh datang dari lautan timur, apakah perlunya? Aku hanya ingin menggunakan kepandaianku yang ada untuk mencegah terjadinya malapetaka yang mengancam diri pengsim-sim niye dan tiat kuantotiang. Tai Su dengan cinta kasih yang begitu besar kau hendak mencegah kedua pihak ji yang bersangkutan terhindari dari bahaya maut, Apakah Tai Su tidak keberatan kalau Hei E. Tian Xiang juga turun mengeluarkan sedikit tenaga yang ada untuk berbagi pahalamu ini? It pun Xin Cheng kembali terbungkam oleh pertanyaan itu, tapi akhirnya berkata juga sambil menganggukan kepala dan tertawa. Hei E. Xiaosicu, kau sesungguhnya seorang gagah yang sangat berani dan pandai bicara, sesungguhnya merupakan jago muda yang jarang terdapat di dalam rimba persilatan. Baik, 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 Pin Cheng bersedia membantu untuk mencapai cita-citamu yang baik ini. Kedatangan Tai Su barangkali terlalu pagi pengsim-sim niye dan tiat kuantotiang berdua entah sejak kapan memasuki goa bertanya Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Tadi pagi-pagi sekali, dua ketua dari dua partai besar itu, setelah masing-masing melukiskan lambang tandanya ke atas batu di mulut goa itu, lalu bersama-sama memasuki lembah kematian. Mendengar jawaban itu Hei E. Tian Xiang terkejut, maka lalu bertanya. Pagi-pagi sekali sudah masuk ke dalam lembah, hingga sekarang sudah cukup lama, kalau Tai Su memang hendak mencegah terjadinya pertempuran antara kedua ketua itu, bagaimana hingga sekarang masih belum bersedia masuk ke dalam lembah? Bagaimana kau pandang begitu tidak berharga dua ketua itu? Mereka setelah masuk ke lembah kematian, pertandingan yang dilakukan dengan tangan kosong hingga menggunakan senjata tajam, dan dari senjata tajam lalu beralih ke pertandingan kekuatan tenaga dalam, setidak-tidaknya akan makan waktu dua atau tiga hari lamanya, barulah kedua-duanya kehabisan tenaga dan melakukan pertempuran mati-matian. Pertandingan yang terakhir berkata Rit Pun Xin Cheng sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Oh, jadi Tai Su hendak menunggu sampai keduanya melakukan pertandingan yang terakhir, barulah hendak masuk ke dalam lembah? It Pun Xin Cheng memandangnya sejenak, kemudian berkata sambil tersenyum. Orang-orang rimbah persilatan seperti Peng Sim-Sin Nyeye dan Tiat Kwan Totiang yang menjadi ketua dari partai besar, sudah tentu sifatnya tinggi hati, sayang namanya daripada nyawanya, jikalau tidak menunggu sampai mereka kehabisan tenaga, siapakah yang bisa memasuki goa itu? Sekalipun kita berhasil memasuki goa dengan diam-diam, asal terlihat oleh mereka, pasti akan ditertawakannya dan diejeknya sehingga kita mendapat malu besar, bahkan ada kemungkinan kita akan diusir keluar. Setelah mendengar keterangan itu, He E Tiansyang tahu bahwa apa yang telah dikatakan It Pun Xin Cheng, memang sebenarnya, maka ia hanya menghela nafas karena merasa sayang. It Pun Xin Cheng yang menyaksikan keadaan demikian, bertanya dengan heran. Sia O Sicu, mengapa sikapmu menunjukkan perasaan sayang? Tiat Kwan Totiang dalam rimbah persilatan mendapat julukan jago pedang nomor satu dari golongan Tiam Chong Pei. Di samping ilmu pedangnya yang terdiri dari 72 jurus, kepandayan ilmu silat lainnya juga sudah menggemparkan dunia Kang Ong. Sedangkan Peng Sim Sin Nye, ilmu tangan kosongnya Pan Sian Chi yang lek dan senjata kebutannya Pin S.W. Ihut, merupakan kepandayan luar biasa dalam rimbah persilatan, yang sudah lama sangat kukagumi. Pertandingan yang jarang tampak ini sebaliknya aku tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan, maka itu merasa sangat sayang. Metulipun Sin Ceng memandang He E Tiansyang dari atas sampai ke bawah, tiba-tiba bertanya, apakah suhumu pernah mengajari kauilmu mengkeretkan badan? He E Tiansyang meskipun merasa pertanyaan itu agak mendadak, tetapi ia tahu ada mengandung maksud dalam, maka menjawab dengan muka kemerah-merahan. Suhu memang pernah mengajarkan, tetapi oleh karena aku diam-diam meninggalkan suhu turun gunung, hingga ilmu ku belum mencapai ketaraf yang sempurna betul, barangkali hanya tujuh atau delapan bagian saja. Pelajaran ilmu batin keturunan Pak Bin Sin Po sudah tentu sangat jauh berlainan dengan golongan biasa, kalau sudah berhasil mempelajari ilmu mengerutkan tubuh sehingga delapan bagian, barangkali sudah cukup kau pakai. Berkata sampai di situ, It Pun Sin Ceng berdiam sejenak dan selagi He E Tiansyang hendak menanyakan sebabnya, ia harus menggunakan ilmu mengerutkan badan, It Pun Sin Ceng sudah berkata pula sambil menunjuk goa yang gelap itu. Ucapanmu tadi benar, dengan tidak mudah kita menemukan pertandingan antara orang-orang seperti Peng Sim Sin Nye dan Tiat Kuantot yang yang kedua-duanya memiliki kepandain ilmu silat sangat tinggi, jikalau kita tidak menyaksikan dengan mati sendiri, sesungguhnya sangat sayang dengan perjalanan kita ini. He E Tiansyang dapat menyelami maksud ucapan It Pun Sin Ceng itu maka dengan sangat girang ia bertanya. Apakah Tai Su mengijankan aku masuk ke dalam lembah untuk menyaksikan secara diam-diam? It Pun Sin Ceng menjawab sambil menganggukan kepala, tetapi aku minta kau mesti mematuhi ucapanmu sendiri. Itu, ialah menyaksikan secara diam-diam. Ketahuilah olahmu bahwa daya pendengaran orang-orang seperti dua ketua partai itu, sekalipun hanya sebutir pasir jatuh di tanah sudah cukup mengejutkan mereka, maka sekali-kali kau jangan mendekati tempat sejarak sepuluh tombak dari tempat pertempuran, jikalau tidak perbuatanmu ini bukan saja mencelakakan orang lain, tetapi juga bisa mencelakakan dirimu sendiri. Hei Tiansyang menganggukan kepala tanda menurut, baru saja hendak lompat melesat, It Pun Sin Ceng sudah berkata lagi. Setelah kau masuk ke dalam goa, kau harus melewati dinding batu yang terdiri empat lapis, barulah bisa sampai ke lembah kematian. Tetapi dinding lapis empat itu, sulit bagimu untuk melewati, juga tidak boleh kau lewati, kau hanya boleh berpisah dengan dinding batu itu, untuk menyaksikannya dengan menahan nafas. Dalam benak Hei Tiansyang saat itu sudah terbayang bagaimana serunya pertempuran antara pengsim-sim Nyeye dan Tiat Kuan Totiyang itu, maka ketika mendengar perkataan itu, sambil menganggukan kepala ia sudah lompat melesat, dua kali lompatan saja sudah masuk ke dalam goa yang gelap. Setelah melewati lima tikungan, beradalah di dalam goa yang sedikit pun tidak ada sinarnya, hingga keadaan gelap gulita, di samping itu juga terdapat selapis dinding tembok yang merintangi perjalanannya. Hei Tiansyang mengulur tangannya merabah-rabah dinding itu, benar saja dinding itu terpisah kira-kira empat kaki tingginya dari sana, di situ terdapat lubang kecil kira-kira satu kaki, maka lalu ia menggunakan ilmunya mengkeretkan badannya, menyusup ke dalam lubang kecil itu. Lobang yang terdapat di lapisan kedua lebih kecil lagi, garis tengahnya hanya satu kaki ketika tiba di lapis ketiga, lubang yang terdapat di dinding itu sekecil pot yang berada di tangan Itpun Xin Cheng. Hei Tiansyang mengerahkan seluruh kepandaya ilmunya, baru berhasil menyusup melalui lubang itu. Tempat ia sekarang berada, merupakan balik dinding keempat yang gelap, juga merupakan alingan lembah kematian, maka tampak sedikit sinar, tetapi apa yang dinamakan sinar itu hanya sinar samar-samar yang keluar dari bagian atas. Dinding itu, jelas bahwa goa di atas turun-menurun ke bawah, sehingga sinar yang menyinari atas goa memantul ke dalam tempatnya, tetapi karena terlalu suam maka keadaan dalam goa masih tidak dapat melihat dengan pandangan mata. Dua tangan Hei Tiansyang menempel di dinding, menggunakan ilmunya cacak merambat tembok, perlahan-lahan merambat naik ke atas setinggi satu tombak lebih, benar saja di luar dinding terdapat tempat yang dinamakan lembah kematian itu, karena tempat itu agak rendah, dengan demikian hingga lubang itu benar menurun ke bawah. Lembah kematian itu, memang tepat dengan namanya. Hei Tiansyang meskipun terhalang oleh kecilnya lubang goa dan jurusannya sehingga tidak bisa banyak melihat keadaan dalam lembah, tetapi apa yang masuk ke dalam pandangan matanya, tampak dengan jelas olehnya tumpukan tulang-tulang putih, di tengah-tengah runtuhan tulang-tulang itu, terpisah kira-kira enam kaki jauhnya, duduk berhadapan seorang pendeta wanita berbaju putih dan berwajah cantik, dengan seorang imam yang wajahnya kurang jelas, hanya dari rambut dan jenggotnya yang putih semuanya, di taksi rusianya kira-kira sudah 60 tahun lebih. Pendeta wanita dan imam yang saling berhadapan itu, keduanya duduk bersilah sambil memejamkan mata, tiada sepatah katap pun yang keluar dari mulut masing-masing, tetapi pakaian dan jubah kedua pihak, semuanya bergelombang, agaknya badan mereka sedang gemetaran. Hei Tiansyang merasa sangat kecewa, dia pikir dua ketua itu keadaannya tidak mirip sedang mengadu kepandayan, mereka mirip sekali dengan orang-orang yang sedang menderita kesakitan hebat. Di luar taunya Hei Tiansyang, di dalam goa yang sangat gelap gulita itu, terpisah dengan dinding tembok berlapis empat, waktu ia sedang tujukan pandangan matanya ke dalam. Lembah kematian, ada sepasang metu yang sangat kejam buas dan licik mengawasi gerak-geriknya di tempat yang terpisah hanya beberapa kaki dengan dirinya. Sayang, Hei Tiansyang yang tidak mengira bahwa di dalam goa itu masih ada orang lagi juga belum pernah memikirkan untuk berpaling memandang keadaan di belakangnya, maka ia sama sekali tidak tahu kalau ada sepasang metu yang mengintai dirinya, jikalau tidak, mungkin ia dapat melihat bahwa sepasang metu yang mengintai dirinya itu tidak asing bagi dirinya, lalu dapat mempelajari maksud orang itu untuk mengetahui maksud yang sebenarnya. Kalau ia bertindak demikian, miscaya tindakannya itu dapat mencegah terjadinya banyak persoalan di kemudian hari, juga dapat mencegah pula kehancuran seluruh rimba persilatan. Orang yang sembunyi di tempat gelap itu beberapa kali mengangkat tangannya, hendak membokong Hei Tiansyang, tetapi entah pertimbangan apa, akhirnya ia membatalkan maksudnya, sedangkan Hei Tiansyang saat itu sudah mendapat lihat bahwa pengsim-sim Nyeye dan Tiat Kuantot yang benar seperti dalam keadaan terluka parah, maka ia telah mengambil keputusan hendak balik kembali untuk memberitahukan kepada Hei Tiansyang dan minta ia supaya mengambil tindakan seperlunya. Hei Tiansyang sendiri juga tidak menduga bahwa di dalam lembah kematian itu bisa terjadi perubahan secara tiba-tiba demikian. Ketika menampak Hei Tiansyang yang belum lama masuk ke dalam goa, sudah melompat keluar kembali dengan sikap gugup dan bingung, maka lalu ditegurnya dengan perasaan heran. Siyao Si Chu, bagaimana demikian cepatkah sudah kembali lagi? Apakah kau tadi mengeluarkan suara, sehingga mengejutkan mereka berdua? Belum lagi habis ucapannya, Hei Tiansyang sudah menjawab. Tai Su, lekas pergi lihat, aku sendiri tidak mengalami kesulitan apa-apa, namun aku khawatir dua ketua itu barangkali akan mengalami kesulitan besar. Agak bingung nepun Sin Ceng mendengar jawaban itu, maka ia masih bertanya dengan perasaan sangsi. Kau maksudkan tiat kuantoti yang yang mendapat kesulitan dari serangan tangan pansian Chianglek Peng Sim Sin Nie, Ataukah Peng Sim Sin Nie yang mendapat kesulitan menghadapi ilmu pedang hui hang uliu kiam hoat? Karena keadaan sudah mendesak, maka Hei Tiansyang tidak menjawab pertanyaan itpun Sin Ceng, sebaliknya menarik tangan paderi itu dan diajak bersama-sama masuk ke dalam goa. Dalam perjalanan itu ia menceritakan tentang apa yang dilihatnya di dalam lembah. Itpun Sin Ceng yang mendengar laporan ini merasa setengah percaya setengah tidak, tetapi ketika dia tiba di dinding lapis keempat, dari satu celah lubang mengintai ke dalam lembah kematian, baru tahu bahwa ucapan Hei Tiansyang sedikit pun tidak salah. Dalam perjalanan itu, Hei Tiansyang baru menyadari bagaimana hebatnya kepandaya ilmu Itpun Sin Ceng, dengan tangan membawa pat batu giyok, dengan mudah sekali ia dapat menyusup masuk melalui lubang-lubang goa yang sangat kecil itu. Dalam keadaan demikian, ia sangat kagum sekali terhadap kepandayaan paderi itu, saat itu tampak olehnya Itpun Sin Ceng. Sedang pusatkan perhatiannya kepada pengsim-sim Nyeye dan Tiat Kuan Totiang yang duduk berhadapan di sekeliling tulang-tulang manusia, namun agaknya juga tidak berdaya, maka ia lalu berkata dengan suara perlahan. Mengapa Taiso tidak mau menggunakan ilmu singa mengaung dari golongan Buddha, atau naga sakti menyanyi, coba mungkin dapat menyadarkan dua ketua partai yang agaknya berada dalam keadaan pingsan itu? Itpun Sin Ceng merasa bahwa usul Hei Ei Tian Siang itu sesungguhnya boleh dicoba, maka ia lalu mengerahkan kekuatan tenaganya, lebih dulu ia menggunakan ilmu naga menyanyi yang sangat lembut, namun paling tepat untuk menggerakkan pikiran porang, ia berkata sambil tertawa. Pengsim-sim Nyeye dan Tiat Kuan Totiang, dengan care bagaimana kalian berdua bisa bersama-sama berada di dalam lembah kematian ini? Sungguh gembira nampaknya kalian berdua. Pengsim-sim Nyeye dan Tiat Kuan Totiang yang mendengar suara itu, lebih dulu Tiat Kuan Totiang yang agaknya terkejut, kemudian disusul oleh pengsim-sim Ceng Nyeye yang bergerak ke lopak matanya, tetapi akhirnya karena tiada sanggup membukanya, sehingga badannya gemetar semakin hebat. Pada saat itu, orang yang tadi sembunyi di dalam ruang yang gelap itu sudah lama mengundurkan diri melalui jalan rahasia. It pun Sinceng yang melihat bahwa ilmunya tadi itu masih belum berhasil menyadarkan kedua pemimpin itu, lalu mengerahkan ilmunya yang dinamakan Singa Mengaung, dengan suara kerasia berkata, Toyu berdua, bagaimana kalian seperti dalam keadaan bingung? Pien Ceng Nye pun ada di sini. Suara ini menimbulkan gemah yang sangat hebat, sehingga menggetarkan lembah dan gua yang gelap itu. Kali ini pengsim-sim Nyeye, dengan susah payah dari mulutnya mengeluarkan suara lemah dan terputus-putus. Di luar, lembah, kema, tian, ada, orang. Membokong, aku, dan, ketua. Tiam Chong Pei, Tiat Kuan, Totiang, selagi, pertempuran, berlangsung, tidak lama, lalu, sama-sama. Terkena, racun, berbisa. Jawaban itu sesungguhnya di luar dugaan It pun Sinceng, maka ia lalu mengeluarkan suara terkejutnya, sedangkan Hei Eitian Xiang yang sudah tidak perlu merasa ragu-ragu lagi, lalu menyalakan api untuk memeriksa keadaan dalam gua. Kemudian ia berkata kepada It pun Sinceng. Apakah Tai Su merasa perlu menghancurkan dinding lapis keempat ini? Jikalau Tai Su anggap perlu, biarlah ku berikan senjata peledaku ini. Tian Tian Pek, lek dari perguruanmu, meskipun merupakan senjata yang sangat dasyat cukup untuk menghancurkan gua ini, tetapi jikalau kita gunakan di sini, bukan saja pengsim-sim niye dan tiat kuantoti yang yang berada di lembah, yang sudah pasti akan hancur lebur bersama, sedangkan kau dan aku sendiri juga akan terkubur hidup-hidup di dalam gua ini, menjawab It pun Sinceng sambil menggelengkan kepala. Berkata sampai di situ, tiba-tiba sikapnya menunjukkan sangat serius, sepasang matanya memancar sinar berkilauan menatap Hei E. Tian Xiang, setelah itu ia memberikan pot batu. Giyok yang ada di tangannya kepada Hei E. Tian Xiang seraya berkata dengan sungguh-sungguh. Sejak Pin Cheng masuk dalam golongan Buddha dan menggunakan sebuah pot ini sebagai tanda, pot ini belum pernah terpisah dari tanganku. Hari ini oleh karena perlu hendak menolong ketua Lohu Pei dan Tian Chong Pei yang dibokong orang, dan jelas dalam keadaan sangat berbahaya, terpaksa akan membuang kebiasaanku sendiri, sekarang ku serahkan benda ini supaya si Chu pegang, kau boleh tunggu mulut guahwa ini untuk mendengar perintahku lebih jauh, sekali-kali jangan sampai tanaman yang berada di dalam pot ini tersentuh dengan benda logam. Menyaksikan sikap sungguh-sungguh dari orang aneh golongan Buddha ini, Hei E. Tian Xiang dengan sikap sangat menghormat menyambuti pot batu Giyok dari tangannya, sedang matanya mengawasi Edun Xin Cheng yang menggunakan ilmunya mengkeretkan badan, perlahan-lahan keluar dari lubang itu dan memasuki lembah kematian yang penuh tulang manusia. Begitu Edun Xin Cheng keluar dari lubang goa dan melompat turun ke dalam lembah, pertama-tama mengeluarkan suara pujian nama Buddha terhadap tulang-tulang manusia yang berserakan di dalam lembah itu. Pada saat itu, ketua dari golongan Lohu dan Tiam Chong meskipun mereka memiliki kekuatan tenaga yang sudah sempurna, namun kedua-duanya masih tidak sanggup mempertahankan keadaannya duduk di tanah, sehingga jatuh rubuh di atas tumpukan tulang, sedang sekujur badannya gemetaran, jika ditilik dari keadaannya yang demikian, paling lama hanya dalam waktu beberapa menit saja jiwanya pasti akan melayang. Edun Xin Cheng kembali memuja Buddha, ibu jari dan jari tengah tangan kanan, melakukan gerakan ke tengah udara, dengan menggunakan ilmunya membuka totokan jalan darah melalui udara dari golongan Buddha, untuk sementara ia menahan bergolaknya darah dalam tubuh kedua ketua itu. Kemudian, ia cepat-cepat lompat kembali ke dalam goa, dan berkata kepada Hei E. Tian Xiang, Sia O. Si Chu, lekas kau petikan selembar daun yang berada dalam goa itu, berikan kepadaku untuk menolong mereka. Hei E. Tian Xiang menurut, ia melakukan seperti apa yang diminta oleh Edun Xin Cheng. Puros bekas petikan tangkai daun itu, mengeluarkan getah berwarna putih, getah itu menimbulkan bau yang sangat harum sekali, sehingga bagi orang yang menciumnya pikirannya merasa segar dan begitu pula perasaannya. Getah dari tumbuhan ajaib yang memiliki bau demikian harum, mengingatkan Hei E. Tian Xiang akan perintah Duta Mawar, hingga diam-diam menduganya apakah getah itu getahnya pohon lengci yang sudah berumur riban tahun. It pun Xin Cheng setelah menerima daun dari tangan Hei E. Tian Xiang, segera dibagi menjadi dua potong, yang masing-masing dimasukkan ke dalam mulut pengsim-sim Nyeye dan Tiat Kuanto Tiang, di samping itu, di atas badan dua orang itu, dia mengurut-urut dengan melalui ilmu dari jarak jauh. Tindakan itu seolah-olah menggunakan tenaga terlalu banyak, hingga di atas kepalanya sampai mengeluarkan keringat. Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan dengan jelas, tahu bahwa It pun Xin Cheng karena terbatas oleh adat istiadat antara kaum pria dengan wanita, terpaksa harus menggunakan ilmunya yang memakan banyak tenaga itu. Mengurut-urut melalui udara, supaya getah dari daun tadi lekas membawa hasil. It pun Xin Cheng yang merupakan sahabat akrat pengsim-sim Nyeye, tidak aheran jika ia mengeluarkan banyak tenaga untuk menolong jiwa sahabatnya. Itu, tetapi terhadap musuh besar sahabatnya itu ialah tiat kuantot yang, ia juga perlakukan dengan care yang serupa, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih. Ini membuktikan betapa agung cinta kasih It pun Xin Cheng terhadap sesama manusia, dan betapa adil tindakannya itu, sehingga Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan semuanya itu merasa sangat kagum sekali. Tak lama kemudian It pun Xin Cheng menarik napas panjang, dan menarik kembali tangannya sambil tersenyum. Hei E. Tian Xiang tahu bahwa usaha paderi muda itu telah berhasil, hingga dengan demikian dua ketua dari dua partai besar yang saling bermusuhan itu, terhindarlah dari ancaman maut. Benar saja, dalam waktu sekejap mata, Peng Sim Sim Nie dan Tiat Kuantot yang dua-duanya telah sadar kembali dan lompat dari tumpukan tulang. Dua orang itu dengan berbareng membuka tangannya, dalam telapak tangan masing-masing terdapat sebuah duri beracun yang panjangnya satu din dan bentuknya sangat aneh, tetapi besar dan kecilnya benda itu serupa benar. Tiat Kuantot yang membulak-balikan duri beracun dalam tangannya, dengan sangat hati-hati dimasukkan dalam saku bajunya, lebih dahulu ia menganggukan kepala kepada Ye Pun Xin Cheng untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, kemudian berkata kepada Peng Sim Sim Nie, pertemuan kita hari ini, oleh karena kita sama-sama terbokong oleh manusia licik, sudah tentu kita habiskan sampai di sini dahulu. Tetapi Pinto ingin berunding dengan Tai Su, bolehkah kiranya pertempuran yang dijanjikan akan dilakukan pada musim panas tahun depan kita undurkan waktunya? Kalau sudah ditentukan, perlu apa harus diundurkan? Jawab Peng Sim Sim Nie dengan nada suara dingin. Sepasang matu, tiat Kuantot yang terbuka lebar. Dengan sinar matu, tajam menatap wajah Peng Sim Sim Nie, kemudian berkata dengan suara tegas, Peng Sim Tai Su, kau jangan salah paham, tiga jago pedang dari golongan Tiam Chong dan semua anak muridnya, apa kau kira ada orang-orang yang takut mati? Aku hanya pikir hendak menyelidiki lebih dahulu siapa manusianya yang begitu tidak tahu malu, yang menggunakan senjata duri beracun ini membokong kita. Setelah kita berhasil menangkap kawanan tikus itu barulah kita mengadakan pertemuan lagi untuk melangsungkan pertandingan antara Tiam Chong dengan Lohu. Hei ee Tian Xiang yang mendengar pembicaraan itu tiba-tiba teringat pada tujuh orang penting golongan butong, tiga di antaranya juga binasa oleh senjata duri beracun itu. Keadaannya mirip dengan kejadian hari ini, sayang, oleh karena jarak terlalu jauh ia tidak dapat melihat dengan tegas duri beracun di tangan pengsim-sim niye dan tiat kuantoti yang itu, apakah betul merupakan duri yang berbentuk ujung tiga? Selagi dalam hatinya timbul perasaan curiga, terdengar pula pengsim-sim niye menjawab, kata-katamu ini aku dapat mengerti, kita masing-masing berusaha untuk mencari dan membasmi orang itu, setelah kita berhasil dalam usaha itu, lalu mengadakan pula tempat dan waktunya untuk melangsungkan pertandingan. Tiat kuantoti yang yang mendengar ucapan itu lalu berkata sambil menganggukan kepala, baiklah, demikian saja kita tetapkan, oleh karena Pinto ingin segera melakukan penyelidikan terhadap manusia tidak tahu malu yang melakukan perbuatan rendah itu, maka di sini aku minta diri lebih dahulu. Sehabis berkata, kembali ia memberi hormat kepada Yitun Xin Cheng, lalu melompat melesat melalui lobang dalam goa, dengan menggunakan ilmunya mengkeretkan tubuh. Hei-e Tian Xiang sebetulnya ingin menyikir tapi kemudian berpikir lain. Ia tetap berdiri dengan tegak sambil memegang pot Yitun Xin Cheng. Tiat kuantoti yang setelah memasuki lapisan dinding itu, dengan tiba-tiba ia tampak Hei-e Tian Xiang, sejenak ia menatap terkejut dan hendak turun tangan. Hei-e Tian Xiang lalu tersenyum kepadanya dan mengangkat tinggi pot batu giyok yang berada di tangannya. Tiat kuantoti yang melihat pot batu giyok berwarna ungu itu baru tahu bahwa Hei-e Tian Xiang adalah orang yang datang bersama Yitun Xin Cheng, maka ia membatalkan maksudnya hendak turun tangan, dan melanjutkan perjalanannya menyusup ke lobang dinding lapis ketiga. Terima kasih telah menonton!